Bidadari dari Sungai Sjilid 9. Pada zaman pemerintahan Cheng, menurut kebiasaan di Tibet, Cheng Hai dan tempat-tempat lain, Hoatong atau Raja Agama, berkuasa atas keagamaan, sedangkan, atau Raja, menguasai urusan pemerintahan dan politik. Kekuasaan agama dipandang lebih tinggi daripada kekuasaan politik, sehingga Raja Agama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Raja Manusia. Akan tetapi, pada waktu para lama sekte topi putih melarikan diri ke Cheng Hai, mereka sudah bisa menetap di situ karena bernaung di bawah perlindungan kan. Maka itulah, begitu mendengar perkataan Tukuhun Kan, Hoatong segera kerutkan alisnya dan paras mukanya memperlihatkan kesangsian yang sangat sukar diatasinya. Sementara itu, setelah mendengar permintaan Tukuhun Kan, Pong Keng Tian lantas saja naik darahnya. Ia merasa, Raja itu mempunyai maksud yang kurang baik. Walaupun gadis itu bukannya Yeo Eipeng, Keng Tian sangat tak setuju, jika ia terjatuh ke dalam tangan Kan itu. Selagi memutar rotak untuk mencari jalan guna memberikan pertolongan, dari antara tamu-tamu agung mendadak keluar satu orang, yang, sesudah memberi hormat kepada Hoatong, segera berkata dengan suara nyaring, perempuan siluman itu agaknya mempunyai riwayat yang mencurigakan. Maka itu, aku memohon izin Buddha hidup untuk menjajal padanya, Keng Tian terkejut karena mengenali orang itu yang ternyata bukan lain daripada In Leng Chu, yaitu konconya Hiat Sing Chu, yang pernah berusaha menangkap Liong Leng Kiao. Sebagaimana diketahui, In Leng Chu adalah kaki tangan Kaisar Boan yang berada dalam perjalanan pulang ke kota raja, untuk melaporkan halnya Liong Leng Kiao. Oleh karena ia kenal raja agama sekte topi putih, maka waktu tiba di Cheng Hai, ia mampir dan turut menghadiri upacara sembahyang itu. Dalam perhubungan antara kerajaan Cheng dan Tukuhun Khan, meskipun benar Khan tersebut dapat dikatakan berdiri sendiri, akan tetapi secara resmi Cheng Hai masih berada dalam kekuasaan Kaisar Boan. Oleh karena itu, mengingat In Leng Chu adalah orang penting dalam istana Cheng, maka biarpun sangat gusar, Tukuhun tak berani sembarang mengumbar napsunya. Parasnya lantas saja jadi berubah dan ia menanya dengan suara dingin, Kera bagaimana kau ingin menjajah lia Khan yang besar tak usah khawatir, jawabnya. Biarpun bagaimana juga, aku tak akan merusak paras mukanya, dengan mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, tanpa memperdulikan kegusaran Khan dan juga tanpa menunggu persetujuan Hoa Tong, ia segera menghampiri cena dan menotok dada gadis itu dengan kedua jerijinya. Totokan itu adalah satu serangan hebat dan dilihat dari Kera ia menurunkan tangan, In Leng Chu kelihatannya ingin memaksa supaya cena menangkis pukulannya. Latar belakang dari tindakan itu adalah seperti berikut, ketika baru tiba di kota Naichi, ia mendengar halnya seorang wanita yang sudah merobohkan beberapa lama dengan semacam senjata yang membuat orang kedinginan. Seperti Kang Tian, ia segera menarik kesimpulan bahwa wanita itu adalah Yeo E Peng. Barusan, sesudah melihat cena, baru ia mengetahui bahwa gadis itu bukan Yeo E Peng. Akan tetapi, Pengpok Sintan adalah senjata rahasia istimewa yang hanya terdapat di Keraton S. Maka itu, meskipun cena bukan dayang Pengcoan Tian Lie, akan tetapi, dengan mempunyai Pengpok Sintan, ia tentu mempunyai hubungan rapat dengan Kui Penggau. Sebagaimana diketahui suami istri In Leng Chu pernah dihajar oleh Pengcoan Tian Lie dan mereka sangat membenci gadis tersebut. Itulah sebabnya, mengapa lantas saja In Leng Chu mengambil putusan untuk mempersulit cena dan dengan totokannya itu, ia ingin mencari tahu, apakah ilmu silat gadis itu sama dengan ilmu silat Kui Penggau. Melihat orang menurunkan tangan jahat, Tuku Haun Khan lantas naik amarahnya. Jangan celakakan wanita suci ia membentak sembari loncat bangun dan teriaki orang-orangnya supaya maju menolong. In Leng Chu tidak memperdulikan bentakan itu dan dua jerijinya terus menotok dada cena. Tiba-tiba saja terdengar teriakan keras dan badan In Leng Chu melesat ke atas setombak lebih, dan berbareng dengan itu, dua pahlawan Tuku Haun Khan jatuh terlentang tanpa bisa bangun lagi. Di lain saat, orang melihat In Leng Chu memegang pergelangan tangannya, mukanya pucat dan keringatnya mengucur turun dari dahinya. Ia kelihatan menderita kesakitan hebat dan tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Hoa Tong terkesiap, ia sungguh tak mengerti bagaimana bisa terjadi peristiwa begitu. Ia kenal kepandayan In Leng Chu yang tidak berada di sebelah bawah kepandayannya sendiri. Biarpun wanita itu pandai ilmu silat, ia mengetahui bahwa kepandayannya belum seberapa dan masih kalah jauh dari kedua pahlawannya sendiri. Maka itu, ia tidak mengerti, kira bagaimana In Leng Chu bisa kena dihajar secara begitu mudah. Dengan matanya yang sangat tajam, ia mengetahui bahwa In Leng Chu terluka pada jalan darahnya akibat serangan senjata rahasia. Dan sungguh luar biasa, ia sendiri tak dapat melihat senjata apa yang sudah digunakan untuk menghantam In Leng Chu. Dalam kagetnya, tanpa mengingat kedudukannya sebagai Buddha hidup, ia segera berdiri dan menghampiri In Leng Chu guna menyelidiki terlebih jauh. Sekonyong-konyong cena merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara halus, Terima kasih untuk budi Buddha hidup yang sangat besar. Aku yang rendah mulai dari sekarang bersedia untuk mempersembahkan jiwa dan raga kepada Seng Buddha dan bersedia pula untuk menjadi pengikutnya selama-lamanya. Pernyataan cena sudah membuat ibu suci dan semua lama jadi terkejut. Dua hari ia tak makan dan tak minum, dua hari ia menolak segala rupa bujukan. Sungguh diluar dugaan bahwa pada saat itu, ia sudah menyatakan persetujuannya tanpa diminta lagi. Begitu mendengar perkataan cena, Seng ibu suci segera mengucapkan doa, sebagai tanda, bahwa keinginan gadis itu sudah diterimanya dan disetujui pula. Sekonyong-konyong, Hoa Tong yang matanya sangat tajam melihat semacam perhiasan luar biasa yang tergantung pada dada cena. Perhiasan itu dibuat daripada sepotong gading dan berbentuk bundar dengan ukiran huruf-huruf samsekerta. Itulah sebuah lenghou, jimat, untuk menjaga keselamatan yang biasa diberikan oleh pemimpin agama lama kepada pengikut-pengikutnya yang berjasa dan suci bersih. Dalam agama lama, gajah putih dipandang sebagai hewan yang paling mulia. Maka itu lenghou yang terbuat dari gading merupakan jimat yang dianggap paling tinggi khasiatnya dan jarang diberikan kepada seorang wanita. Cena adalah putri tunggal Cimpu Hoan Ong, yang dulu paling berpengaruh dan paling luas wilayahnya di Tibet. Semasa hidupnya, Cimpu banyak berjasa terhadap agama lama dan itulah sebabnya, mengapa pada waktu Cena berusia 3 tahun, pancen lama telah menghadiahkan lenghou gading itu. Dalam kalangan lama terdapat suatu kepercayaan, bahwa jimat tersebut mempunyai kekuatan untuk menolak segala barang kotor, walaupun pernah berseteru, sekte topi kuning dan topi putih bersumber satu. Dari sebab begitu, lenghou yang diberikan oleh raja agama sekte topi kuning atas nama Buddha, juga diindahkan oleh raja agama dari sekte topi putih. Ketika itu, Hoa Tong yang masih belum mengetahui asal usul Cena, sudah menduga bahwa gadis itu adalah wanita suci dari sekte topi kuning. Mendengar Cena bersedia untuk menjadi wanita suci dari agamanya sendiri, sudah tentu saja ia jadi merasa girang sekali. Tapi sebelum ia keburu membuka suara, In Leng Chu sudah berteriak-teriak seperti orang gila. Ternyata, ia sudah berhasil membuka jalan darahnya dan dalam gusarnya, ia sudah berteriak-teriak. Lu kamu masih belum sembuh, tak dapat kau banyak bergerak, berkata Hoa Tong dengan suara tawar. In Leng Chu terkejut dan menghentikan teriakannya. Mendadak, Tuku Hoa Tong menghampirinya dengan diikuti dua pahlawannya. Bekuklah orang hutan ini ia membentak. Siapa berani mengganggu wanita suci kami selagi kedua pahlawan itu coba menangkapin Leng Chu, Tuku Hoa Tong mendekati Cena. Hoa Tong besem dan berkata dengan suaranya ring, Oh, Kon yang besar. Perkataanmu tiada salahnya. Ia sekarang sudah menjadi wanita suci dari agama kami, siapapun tak boleh mengganggu padanya muka Kon lantas saja berubah, tapi ia tidak berani bergerak lebih jauh. Sesudah ia mendapat perlindungan Buddha hidup, aku pun tak mau banyak urusan lagi, katanya dengan suara perlahan, tapi mukanya kelihatan menyeramkan sekali. Heran sungguh hati semua lama yang berada di situ. Inilah untuk pertama kali mereka menyaksikan bentrokan antara Hoa Tong dan Kon yang besar. Mereka merasa sangat tidak mengerti, mengapa Tuku Hoa Tong rela berselisih dengan Hoa Tong untuk seorang wanita yang sama sekali tidak diketahui siapa adanya. Baru saja Tuku Hoa Tong memutar badan, tiba-tiba terdengar suara gedubrakan. Ternyata, kedua pahlawannya yang mau membekuk In Lengcu sudah direbohkan orang yang mau ditangkap. Bukan main gusarnya Tuku Hoa Tong. Sedang terhadap Seng Buddha hidup ia tak dapat berbuat suatu apa, sekarang ia melampiaskan perasaan mendongkolnya terhadap In Lengcu. Bekuk padanya ia berteriak sekeras-kerasnya. Para pahlawannya yang berjajar dilorak dengan serentak menyerbu ke atas untuk menjalankan perintah Seng Raja. Keng Tian menyaksikan semua kejadian itu dengan perasaan geli. Aku mau lihat, kira bagaimana Hoa Tong membereskan peristiwa ini, katanya di dalam hati. Perlahan-lahan Raja Agama itu menghampiri Tuku Hoa Tong. Mereka mendadak dua bayangan melesat dari samping Hoa Tong dan bagaikan dua ekor Garuda, mereka menyambar ke arah Cena. Kedua bayangan itu adalah dua murid Hoa Tong, ialah lama jubah putih yang pernah bertempur dengan kengkian pada waktu perebutan guci emas. Di waktu itu, mereka berdua pernah mendapat bantuan In Lengcu dan sekarang, ketika melihat In Lengcu mendapat luka, tanpa berpikir panjang lagi, mereka segera menyerang Cena. Mereka menganggap In Lengcu telah dilukakan oleh Cena dan sama sekali tidak teringat, bahwa kepandayan LN Lengcu masih lebih tinggi dari kepandayan mereka sendiri dan tentu saja banyak lebih tinggi daripada kepandayan Cena. Di samping itu, mereka sangat membenci Cena, oleh karena gadis itu pernah melukakan beberapa lama. Barusan, melihat sikap Hoa Tong, mereka khawatir Raja Agama itu akan mengampuni Cena. Pada waktu menerjang, mereka belum mendengar terang perkataan Hoa Tong yang diucapkan terhadap Tuku Hoon Con dan mereka juga tidak memperhatikan gading yang tergantung pada dada gadis tersebut. Ketika Hoa Tong menghampiri Tuku Hoon Con, ia sedang memutar rotak untuk mencari jalan guna meredakan keributan itu, maka ia tidak dapat melihat gerakan kedua lama yang semirono itu dan waktu ia mengetahui adanya serangan tersebut, ia sudah tidak keburu mencegah lagi. Pada saat yang sangat genting, dari sebelah luar tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat nyaring, dan pada detik itu juga, kedua lama itu bergemetar sekujur badannya dan meloncat setombak tingginya. Semua orang terkesiap dan menengok ke arah suara tertawa itu. Mereka melihat dua orang wanita muda, dengan muka bersenyum, sedang maju menghampiri dengan tindakan ayu. Wanita yang berjalan di sebelah depan mengenakan pakaian warna biru laut, mukanya bundar laksana bulan, alisnya melengkung dan kedua matanya yang berwarna kebiru-biruan bersinar terang sekali. Dengan kecantikannya yang luar biasa dan sikapnya yang agung, ia sudah membuat semua orang terpesona, antaranya In Leng Chu sendiri yang mengawasi dengan mulut ternganga. Wanita yang berjalan di sebelah belakang, memakai pakaian yang hampir sama dengan wanita yang pertama, tetapi rambutnya dikepang dan diikat dengan sutra merah. Paras mukanya, yang bagaikan paras bocah nakal, kelihatan seperti mau tertawa, tapi bukan tertawalah mengikuti wanita yang pertama, seperti caranya seorang budak mengikuti majikannya. Melihat kedatangan mereka, Hoatong kaget tak kepalang. Harus diingat, bahwa dalam ruangan itu terdapat 4 sampai 500 orang dan halaman di luar gedung dijaga oleh para lama yang jumlahnya tidak sedikit. Bahwa kedua wanita itu muncul secara tiba-tiba tanpa diketahui dulu oleh orang lain, adalah kejadian yang benar-benar luar biasa. Tapi orang yang paling terpengaruh oleh kedatangannya kedua wanita itu mungkin adalah Tongkeng Tian sendiri, oleh karena mereka bukan lain daripada Pengcoan Tian Lie dan Yeo Eipeng. Dalam kaget dan girangnya, hampir-hampir ia berteriak. Di lain saat, Kui Penggao sudah berdiri di samping cena. Begitu mengenali si nona yang dulu sudah membantu melindungi guci emas, kedua lama jubah putih yang semirono itu menjadi sangat gelusar dan tanpa banyak bicara, mereka lalu menjotos. Badan Pengcoan Tian Lie sama sekali tidak bergerak. Pada saat empat buah tinju hampir mengenakan tubuhnya, tiba-tiba ia mengebas dengan tangan jubahnya dengan menggunakan ilmu Ciam Iksipatiat, 18 Kero merobohkan musuh dengan kebasan baju, yaitu ilmu silat yang paling tinggi dan harus digunakan dengan tenaga dalam yang sangat besar. Begitu dikebas, badan kedua lama itu yang seperti kerbau besarnya lantas terpental serombak, kulinya dan menggelinding sampai di kaki Ho Ato. Di lain saat, Pengcoan Tian Lie sudah menarik tangan cena dan lalu bertindak keluar. Ketika itu, metu semua orang sedang ditujukan kepada kedua lama itu yang kena dibikin terpental oleh Kui Penggo dan hanya Tongkeng Tian seorang yang terus memperhatikan kedua wanita itu. Pada saat itu, Pengcoan Tian Lie agaknya tiba-tiba melihat Leng Hau yang dipakai cena dan ia mengeluarkan seruan tertahan. Di lain pihak, cena kelihatan mendekatkan mulutnya pada kuping Pengcoan Tian Lie dan telah mengucapkan beberapa kata. Tahan berseru Ho Ato, yang, dengan sekali menjejai kaki, sudah berdiri di samping Pengcoan Tian Lie. Keng Tian kaget bukan main. Ilmu silat kedua orang itu hampir sama tinggi dan jika mereka sampai bertempur, mungkin ia tak akan dapat memisahkan. Sekonyong-konyong cena mundur dua tindak dan sembari menyeja kepada Kui Pengco, ia berkata dengan suara nyaring, si Uliye, paderi atau imam wanita, dari agama topi putih memberi hormat kepada Ho Ho Ato. Pelindung agama, Ho Ato kaget dan mengawasi dada Pengco, di mana kelihatan tergantung sebuah Leng Hau yang mengeluarkan bau wangi-wangian halus. Itulah Puyap Leng Hau, jimat kitab Buddha yang suci, yang oleh para penganut agama Buddha dianggap sebagai semacam mustika yang langka. Kecuali beberapa gelintir paderi suci, Buddha hidup atau raja-raja yang sangat berjasa terhadap agama, semua pengikut agama Buddha, dari hidup sampai mati, belum tentu pernah melihat Leng Hau tersebut. Puyap Leng Hau yang dipakai oleh Pengco Antian Liyah adalah warisan ibunya, yaitu Ho Agyokong Chu. Nepal adalah negeri yang beragama Buddha. Semasa hidupnya ayah Ho Agyok adalah murid Buddha yang taat pada agamanya dan dalam kedudukannya sebagai raja Nepal membuat banyak sekali jasa terhadap agama. Itulah sebabnya, maka raja agama telah menghadiahkan Puyap Leng Hau kepadanya sebagai pernyataan terima kasih dan penghargaan terhadap segala perbuatannya yang mulia. Sebagaimana diketahui, raja tersebut semula ingin sekali menurut contoh raja-raja barat dan hendak mewariskan tahta kerajaan kepada puterinya yang tunggal. Oleh karena adanya niatan tersebut, maka pada waktu usianya sudah lanjut, ia mewariskan Leng Hau itu kepada Ho Agyokong. Puyap Leng Hau dari Pengco Antian Liyah tidak dapat disamakan dengan Huxin Leng Hau, jimat untuk melindungi diri sendiri, dari cena. Dengan memakai Leng Hau tersebut, kedudukan cena adalah sebagai seorang wanita suci, atau seng liye, yang masih berada di bawah kedudukan lama besar. Di lain pihak, kedudukan Pengco Antian Liyah merupakan kedudukan pelindung agama, atau huhoat, dan tingkatannya dapat dibilang berendeng dengan tingkatan seorang Buddha hidup. Maka itulah, waktu Pengco Antian Liyah memberi hormat kepada Ho Agyokong, Raja Agama itu pun segera membalas dengan tidak kurang hormatnya. Para tetamu, terhitung juga Tong Keng Tian, yang tidak mengetahui tata tertib agama lama rata-rata merasa heran, ketika melihat Ho Agyokong membalas hormatnya Kui Penggo. Sementara itu, Keng Tian melihat Yeo Epeng sedang kasak kusuk dengan cena. Mereka bicara dengan berbisik dan menggunakan bahasa Tibet. Apa yang kuping Keng Tian dapat menangkap hanya perkataan Sakya dan Tantian Oe, cena kelihatan mengerutkan alisnya dan mengawasi Yeo Epeng, seperti juga ia ingin meminta supaya Dayang Kui Penggo itu jangan banyak terbicara. Hei! Siapa kau demikian terdengar bentakan Ho Agyokong? Keng Tian yang sedang memusatkan perhatiannya kepada kedua gadis itu, jadi gelagapan ketika melihat Raja Agama itu menuding padanya. Ternyata, untuk coba mendengar pembicaraan antara Yeo Epeng dan cena, Keng Tian sudah melupakan dirinya dan maju terlebih jauh, sehingga ia berada di garisan depan. Hampir berbareng dengan bentakan Ho Agyokong, sembari menggereng seperti harimau terluka, In Leng Chu menerjang pengcoan Tian Lie. Ho Agyokong mengebas dengan tangan jubahnya sambil membentak, In Leng Chu. Jangan kurang ajar lihatlah. Apa ini berteriak In Leng Chu sembari memperlihatkan satu sinbong yang hitam bersinar. Inilah Tian San Sinbong. Sekarang terbukti, orang dari Tian San Pei, bersama-sama perempuan siluman itu, sudah datang kemari untuk mengacau. Buda hidup. Kenapa kau tak mau lantas membekuk mereka? Ternyata, senjata rahasia yang barusan menghantam In Leng Chu adalah Tian San Sinbong yang dilepaskan oleh Tong Keng Tian. Sesudah dapat membuka jalan darahnya, dalam kegusarannya ia segera menerjang kui pengco, yang sangat dibencinya. Dengan terkejut, Ho Agyokong kembali mengebas dengan tangan jubahnya. In Leng Chu ia membentak. Jangan bicara gila-gila. Lieposat, wanita mulia, ini adalah seorang pelindung agama, akibat kebasan Ho Agyokong, In Leng Chu terhuyung beberapa tindak. Darahnya meluap, tapi ia tidak berani mengumbar napsu amarahnya terhadap raja agama itu. Sesaat itu, para pahlawan Tuku Ho Agyokong sudah menerjang In Leng Chu, yang, sambil berteriak keras, menghantam kalang kabut, sehingga dalam sekejap mata, banyak yang sudah terguling dengan mendapat luka-luka. Sesudah mengamuk hebat, In Leng Chu segera lari ke lorak dan para tetamu lantas saja menjadi kalut. Dalam keadaan yang sedemikian kalut, Pongkeng Tian masih tetap tenang dan kedua matanya terus mengawasi kui penggau. Barusan, ketika In Leng Chu menerjang padanya, Pengcoan Tian Liei mengegoskan badan semelari mengebas tangan bajunya yang panjang dan gerakannya itu seperti juga gerakan menyingkirkan diri dari serangan musuh yang kuat. Akan tetapi sebenar-benarnya gerakan penggau ditujukan terhadap Keng Tian, oleh karena, pada saat ia mengegos, tangan bajunya membuat saru huruf caw, lari, di tengah udara, dengan maksud supaya pemuda itu lekas-lekas melarikan diri. Melihat itu, Keng Tian jadi semakin tidak mengerti. Sebelum dapat memikirkan harus berbuat bagaimana, In Leng Chu sudah lari sampai di hadapannya dengan diubar oleh dua lama. Dengan cepat, Keng Tian pasang kuda-kuda, dua jeriji tangan kirinya dipentang dan menyambar ke depan, sedang tangan kanannya ditarik ke belakang, dalam gerakan mementang gendewa. Itulah pukulan Tian Sanpei yang paling liahai dan dikenal sebagai pukulan Houwak Tek Siajit, Houwak Tek Memanah Matahari. Kedua jeriji yang menghantam ke depan menggunakan ilmu Tia Chi Ye Sinkang, ilmu jeriji besi, sedang sikutnya yang memukul ke belakang bekerja seperti satu martil besi. Ilmu silat In Leng Chu memang sudah kalah setingkat dari Tongkeng Tian dan ditambah dengan lukanya, ia lebih-lebih bukan tandingan pemuda itu. Melihat sambaran kedua jeriji keng Tian, dengan mengandalkan ilmu tiar posan, ilmu baju besi, yaitu semacam ilmu aduk, In Leng Chu menyambut dengan pundaknya berbareng dengan satu suara tak tulang pundak itu patah dan hampir-hampir ia roboh di atas lantai. Pada detik itu, kedua lama yang mengubar juga sudah tiba dan sikut keng Tian membentur tepat seng lama yang jalan di depan. Dengan teriakan keras, ia jatuh ke jengkang dan badannya menubruk seng kawan yang berada di belakangnya, sehingga tak ampun lagi, mereka berdua terguling dengan berbareng. Biar bagaimanapun juga, In Leng Chu adalah pemimpin satu cabang persilatan dan ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Demikianlah, walaupun tulangnya patah, sesudah mengempos semangat, ia segera menerjang pula. Mendadak, dua sinar dingin kelihatan menyambar. Keng Tian, yang menduga pengcoan Tian Liye sedang membantu ia, sudah tidak berjaga-jaga dan tahu-tahu mukanya basah dan bukan main dinginnya. Jangan membiarkan dia lari berteriak kedua lama yang barusan dirobohkan sikut keng Tian. Sekarang Hoat Ong sendiri sudah dapat mengenali, bahwa pemuda itu bukan lain daripada si tetamu bertopeng yang semalam telah mengunjungi ia. Terima kasih atas bantuan Liye Posat, berkata Hoat Ong Semibari membungkuk dan lalu bergerak untuk turun tangan sendiri. Pengcoan Tian Liye mengawasi raja agama itu Semibari mesem. Sesudah Buddha hidup mengenali siapa adanya ia, kenapa juga masih mau turun tangan apakah Buddha hidup masih ingin bertempur dengan agama topik kuning di Tibet menanya si Nona. Hoat Ong terkejut dan lalu balas menanya, kenapa Liye Posat berkata begitu apakah Buddha hidup mengetahui, bahwa orang itu sudah membantu kerajaan Cheng dan agama topik kuning untuk melindungi guci emas pengcoan Tian Liye berkata pula waktu itu, kedua lama tadi sedang mencaci keng Tian yang dulu telah melukakan mereka dalam perebutan guci emas. Hoat Ong jadi semakin bersangsi, ia mengawasi pengcoan Tian Liye tanpa berkesip. Pada waktu guci emas direbut kembali, aku pun berada di situ, kata pengcoan Tian Liye. Soal inilah yang membuat Hoat Ong bersangsi. Dari murid-muridnya ia mendapat tahu, bahwa dua lawan berat pada waktu itu adalah seorang dari Tian San Pei dan seorang wanita yang dikenal sebagai pengcoan Tian Liye. Ia adalah Hoat dari agama Buddha, akan tetapi, siapakah yang sebenarnya dilindungi? Tanya Hoat Ong dalam hatinya. Apakah benar pernyataan In Leng Chu, bahwa ia datang untuk menyeturukan aku selagi raja agama itu berada dalam kesangsian? Kui Penggau sudah berkata pula, agama topi kuning dan topi putih sebenar-benarnya bersumber satu. Sekarang, sesudah diadakan perdamaian, Buddha hidup hendaknya jangan mempersulit orang itu. Bahwa guci emas waktu ini berada di Lhasa, sebenarnya adalah suatu kejadian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Aku mohon Buddha hidup sudi memaafkan aku yang sudah mencampuri urusan ini. Hoat Ong adalah seorang yang sangat cerdas dan begitu mendengar perkataan pengcoan Tian Liye, ia segera menjadi sadar. Benar katanya di dalam hati. Untung juga hari itu mereka berdua sudah turun tangan. Andai kata waktu itu guci emas dapat direbut, kira bagaimana dapat dicapai perdamaian seperti yang tercapai hari ini ah. Ternyata mereka mempunyai pandangan yang sangat luas dan diam-diam sudah menyingkirkan akar permusuhan antara kedua agama. Memikir begitu, ia lantas saja memberi hormat kepada Kui Penggau dan menepuk kedua tangannya untuk memanggil balik kedua muridnya. Tadi, ketika pengcoan Tian Liye menimpuk mukanya dengan pengpok sintan guna membuka rahasia penyamarannya, Keng Tian merasa sangat tidak mengerti, kenapa si Nona sudah bertindak begitu. Sesaat kemudian, ia menduga bahwa Penggau tidak sudi bicara dengan ia dan ingin mendesak supaya ia berlalu dari tempat itu dan berhubung dengan dugaan tersebut. Keng Tian segera memutuskan untuk segera menyingkir. Akan tetapi, ia sudah kena diikat oleh In Leng Chu dan kedua lama itu, sehingga untuk sementara waktu, ia tak dapat meloloskan diri. Selagi bertempur hebat, ia tentu saja tidak dapat mendengar pembicaraan antara Hoa Tong dan Penggau dengan jelas. Tiba-tiba Hoa Tong menepuk tangannya dan memanggil pulang kedua muridnya yang sedang mengerubuti Keng Tian, sehingga pemuda itu, yang justru sedang berkhawatir Hoa Tong akan turut-turun tangan sendiri, jadi merasa sangat heran. Sesudah dua lawan itu meninggalkan gelanggang pertempuran, merobohkan In Leng Chu sudah tidak merupakan soal lagi baginya. Lo Ocian Pue, maafkan aku yang berlaku kurang ajar, kata Keng Tian sembelari tertawa dan mengirim dua pukulan berat, yang telak mengenakan bagian tubuh yang berbahaya. Apa yang lebih hebat lagi, ialah pukulan Keng Tian dengan menggunakan imlat, tenaga lembek, sehingga In Leng Chu semula tidak merasakan apa-apa dan sesudah lewat beberapa saat, baru ia terkena pengaruh pukulan itu. Sesaat itu, In Leng Chu bukan hanya menghadapi Keng Tian, akan tetapi juga para pahlawan Tukuhun Kan juga sudah bergerak untuk membekuknya. Jalan yang paling selamat untuk In Leng Chu adalah meminta pertolongan Hoa Tong dan berdiam beberapa hari dalam kuil untuk mengobati lukanya. Akan tetapi, sebagai seorang yang angkuh, sebaliknya dari memohon pertolongan, ia menjejai kedua kakinya dan melompati tembok, akan kemudian kabur tanpa menengok lagi. Tindakannya itu sudah membuat lukanya jadi semakin berat dan ia terpaksa harus rebah sebulan lebih untuk memulihkan kesehatannya. Akan tetapi, walaupun sudah sembuh, ilmu silatnya banyak berkurang dan tugas melaporkan Haliong Leng Kiao kepada atasannya di Kota Raja, jadi tertunda. Maka Tong Keng Tian sudah melukakan In Leng Chu juga lantaran ingin memperlambat perjalanannya ke Kota Raja. Sesudah In Leng Chu kabur, Keng Tian lantas saja mengejot badannya yang segera melesat keluar tembok. Selagi melompati tembok, ia menengok dan melihat si Nona mengawasi padanya sembari mesem. Pada waktu Keng Tian kembali ke rumah penginapan, para pelayan sedang kebingungan dalam usaha menolong majikannya. Semula, mereka hanya merasa heran melihat Seng majikan belum juga keluar dari kamarnya untuk memenuhi undangan Hoat Ong, tapi mereka tak berani masuk ke dalam kamar. Kemudian, sesudah siang berganti malam dan Seng majikan belum juga muncul, dengan memberanikan hati, salah seorang pegawai masuk ke dalam kamar. Begitu masuk, ia terkejut oleh karena Seng majikan sedang tidur bagaikan mayat dan tak menjadi sadar meskipun dipanggil-panggil dengan suara keras. Buru-buru ia keluar dan memberitahukan rekan-rekannya yang jadi kebingungan dan menduga majikan itu terkena barang kotor, salah seorang lantas pergi mengundang dukun untuk mengusir setan atau memedi yang mengganggunya. Keng Tian merasa geli dalam hatinya. Diam-diam ia mengembalikan surat undangan Hoat Ong dan membuka jalan darasi pemilik rumah penginapan. Sesudah itu, tanpa memperdulikan segala kekacauan, ia membereskan buntalannya dan tanpa pamitan lagi segera berlalu dari penginapan itu, sesudah meninggalkan sepotong perak di atas meja. Dalam peristiwa pada malam itu, ada banyak hal yang tidak dimengerti keng Tian. Pertama, siapakah gadis Tibet itu kenapa, sedang semula ia menolak begitu keras untuk dijadikan wanita suci, akhirnya secara sukarlah ia menyatakan suka menurut kedua, sebagai seorang yang baru turun gunung, pengcoan Tian Liya tak mengenal jalan. Kenapa ia bisa datang ke kuil itu? Apakah kejadian itu hanya kejadian kebetulan saja? Ketiga, Kui Penggo bermula mendesak supaya ia cepat-cepat mengangkat kaki, tapi kemudian mesem-mesem kepadanya. Apakah arti sikap itu? Selain itu, sedang pengcoan Tian Liya sendiri pernah membantu melindungi Gucci Mas, kenapa Hoa Tong bersikap begitu menghormat terhadapnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh Tong Keng Tian. Jika dilihat dari sikapnya, Penggo pasti mengenal baik gadis Tibet itu, katanya di dalam hati. Tapi gadis itu sudah pasti bukan dayangnya, berselang beberapa saat. Kentongan berbunyi empat kali. Keng Tian lantas mengambil keputusan dan tanpa bersangsi, ia segera menuju lagi ke kuil lama dengan gunakan ilmu mengentengkan badan. Begitu tiba, ia pergi ke istana wanita suci yang terletak di sebelah timur. Ia sudah bertekad untuk menyelidiki halia wal gadis Tibet tersebut dalam usaha mencari tahu di mana adanya pengcoan Tian Liya. Dengan sekali mengenjot badan, ia sudah hinggap di atas genteng istana. Ketika itu, para wanita suci sudah berada dalam masing-masing kamarnya dan penerangan sudah dipadamkan. Sesudah terjadinya peristiwa hebat tadi, para wanita itu ternyata tak dapat tidur pulas dan masih terus membicarakan kejadian tadi dengan suara bisik-bisik. Sambil merangkak di atas genteng, keng Tian mendengar suara kasak kusuk itu, akan tetapi ia tidak mengetahui suara yang mana adalah suara si gadis Tibet dan ia juga tak berani sembarang masuk ke dalam kamar orang. Sambil menghela nafas, keng Tian mengangkat kepalanya. Mendadak di sebuah loteng kecil yang terletak di sebelah timur, terlihat api lampu yang berkelap-kelik. Buru-buru ia menghampiri dan setelah datang dekat, lewat jendela kaca ia dapat kenyataan, bahwa di kamar itu terdapat tiga wanita yang bukan lain daripada pengcoan Tian Liya, Yeo Eipeng dan si gadis Tibet yang sedang dicarinya. Bukan main girangnya. Ia datang lebih dekat pula dan memasang kuping. Ini beberapa lembar adalah pelajaran menimpuk dengan senjata rahasia, demikian kedengaran suara pengcoan Tian Liye. Simpanlah baik-baik, budi Chie Chie yang sangat besar, sampai mati aku tak akan melupakan, kata si gadis Tibet. Ah, benar-benar mereka sudah saling mengenal, berkata Keng Tian dalam hatinya. Tapi kenapa ia turunkan pelajaran senjata rahasia, sedang ilmu silat ada begitu banyak macamnya di lain saat terdengar suara tertawa Yeo Eipeng yang lalu berkata, kau hidup atau mati, untuk aku tak ada halangannya. Tapi ada orang yang tidak kera, jika kau sampai menutup metu dari luar jendela, Keng Tian melihat gadis Tibet itu mengebuk Yeo Eipeng yang mulutnya usilan. Aku sama sekali tidak berdusta, kata pula Yeo Eipeng yang nakal. Benar-benar ia sedang menunggu kau dengan tidak sabar, ah! Kalau begitu, ia sudah mempunyai kecintaan, kata Keng Tian dalam hatinya. Tapi siapa walaupun pintar dan cerdas, Tong Keng Tian sedikit pun tidak menduga, bahwa orang yang dimaksudkan Yeo Eipeng adalah Tan Tian Oe. Dengan metu sendiri, ia pernah menyaksikan hubungan yang rapat antara Tian Oe dan Yeo Eipeng, sehingga ia sama sekali tak mengira, bahwa kecintaan Tian Oe adalah si gadis Tibet. Yeo Eipeng demikian terdengar pengcoan Tian Li yang membentak. Jangan bicara yang gila-gila. Adik Cenab, jagalah dirimu baik-baik, Keng Tian tahu, si nona sudah mau berlalu. Tiba-tiba kesunyian seng malam dipecahkan suara bentakan yang keluar dari atas loteng. Binatang membentak seorang wanita. Berani betul kau menggerayang ke sini. Leng Oe, anjing sakti. Gigit orang itu di lain saat. Berbareng dengan suara menggeram yang dasyat, empat ekor anjing sebesar anak kerbau dan galak luar biasa, menerjang Keng Tian. Anjing itu adalah dari daerah Tibet dan merupakan turunan dari perkawinan campuran antara anjing hutan dan anjing biasa, dan itulah sebabnya, mengapa galaknya luar biasa. Mereka mengepung Keng Tian dari empat penjuru, tak berbeda dengan kero manusia yang berakal budi. Baru saja Keng Tian membuat terpental yang satu, dua ekor yang lain sudah menubruk, yang satu coba menggigit lehernya, sedang yang lain menyambar pundaknya. Buru-buru Keng Tian membentur dengan pundaknya sembari mengebas dengan tangan kirinya dan kedua anjing itu lantas saja terguling dengan terkuing-kuing. Sekonyong-konyong di tengah udara terdengar suara hebat bagaikan guntur, dibarengi dengan menubruknya seekor anjing yang agaknya menjadi pemimpin rombongan anjing itu. Kedua matanya yang berwarna biru seperti juga mengeluarkan api dan tubrukannya tidak kalah dengan tubrukan seekor harimau. Keng Tian memutarkan badan dan pada saat dua kaki depan anjing itu hampir mengenakan badannya, ia mengirimkan satu tendangan keras. Akan tetapi, binatang itu yang sudah mendapat latihan lama, dapat mengegosi tendangan tersebut. Keng Tian terkejut. Kero berkelit anjing ini seperti juga manusia yang sudah belajar ilmu mengentengkan badan 10 tahun lamanya, katanya di dalam hati. Mengingat ini, dalam hatinya lantas timbul perasaan kasihan dan menyayangkan, jika binatang itu sampai jadi celaka. Tendangan Keng Tian barusan adalah tendangan Wanyo Lian Hoan Tui Hoat, atau tendangan berantai. Sesudah tendangan kaki kiri meleset, kaki kanan harus menyusul. Akan tetapi, oleh karena timbulannya perasaan itu, Keng Tian tidak mengirimkan tendangan kedua. Di lain saat, anjing tersebut kembali sudah menubruk secara hebat. Tiga kawannya yang barusan terguling sekarang sudah bangun kembali dan sembari menyalak, mereka kembali menerjang Keng Tian. Sesudah mendapat pengalaman pahit, bagaikan manusia, keempat anjing itu merobah siasatnya. Sekarang mereka menggunakan siasat gerilia, yaitu buru-buru meloncat mundur jika Keng Tian menghantam dengan tangan atau kakinya dan menyerobot begitu lekas terbuka lowongan. Sesudah bertempur beberapa saat, karena mendengar bentakan-bentakan di atas loteng yang sesuai benar dengan gerakan-gerakan kawanan anjing itu, Keng Tian mengetahui bahwa serangan itu dipimpin oleh seorang yang bersembunyi di atas loteng. Sementara itu, para wanita suci sudah pada keluar dari masing-masing kamarnya dan suara manusia menjadi semakin ramai. Keng Tian merangkap kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga dalam dari ilmu WKE, sehingga keempat anjing itu tertolak mundur oleh satu tenaga yang tak kelihatan dan tidak dapat mendekati ia lagi. Kedatanganku ini adalah untuk menemui seorang sahabat, ia berseru dengan suara nyaring. Aku sama sekali tidak mempunyai niatan kurang baik dan mengharap supaya pihak majikan yang terhormat sudi memanggil pulang keempat anjing ini. Jika tidak, janganlah salahkan aku memukul anjing tanpa memandang majikannya, baru saja Keng Tian berkata begitu, dari atas loteng melayang turun seorang wanita tua yang mengenakan pakaian warna hijau dan tangannya mencekal sebatang pedang panjang. Binatang ia membentak. Apakah belum cukup kau mengacau di ruangan sembah yang maka datang lagi ke istana wanita suci? Jagalah pedangku berbareng dengan makiannya ia menikam dengan ilmu pedang Tian Leong Pei dari Tibet. Keng Tian berkelit dan pada saat itu, keempat ekor anjing sudah membantu menyerang. Dengan sekali melirik, ia mengetahui bahwa wanita tersebut adalah si ibu suci yang sudah dilihatnya di ruangan sembahyang. Benar-benar aku datang untuk menemui seorang sahabat yang berada di situ berteriak. Keng Tian sembahari menunjuk loteng, bu suci menjadi gusar bukan main. Jika kau berani keluarkan pula omongan kotor, kau akan binasa tanpa mempunyai tempat untuk mengubur mayatmu ia mencaci. Harus diingat, bahwa wanita suci dalam agama mereka dipandang sedemikian suci bersih, sehingga seorang lelaki melirik saja sudah tidak diperbolehkan. Lantaran begitu, mana boleh ia mempunyai sahabat lelaki yang tidak dikenal perkataan Keng Tian merupakan pelanggaran besar terhadap agama tersebut dan di matu seng ibu suci, ia adalah seorang bermoral bejat. Demikianlah, sambil menyerang dengan pedangnya secara sengit, ia memimpin serangan keempat anjing itu, sehingga Keng Tian menjadi sangat repot dan tidak mempunyai kesempatan untuk memberi penjelasan. Peng Coan Tian Liye yang rupanya masih mendongkol tidak mau turun dari loteng untuk memberikan pertolongan, sehingga kedudukan pemuda itu menjadi sulit sekali. Ia sangat kuatir Hoa Tong keburu datang dan urusan bisa menjadi terlebih ruat lagi. Dalam mendongkolnya, dengan kedua tangan ia menangkap seekor anjing yang lalu dilontarkan ke anjing lain hingga sembari berkuing-kuing, kedua binatang itu terguling-guling tanpa bisa bangun pula. Si ibu suci jadi sangat gelusar dan lalu mengirim tiga serangan berantai. Dengan gerakan Poan Liong Jiao Po, tindakan naga, Keng Tian mengegos beberapa kali dan kemudian bagaikan seekor burung, ia melewati badan ibu suci dan menyambar seekor anjing lagi dengan ilmu siau kina, ilmu menangkap. Seperti tadi, ia mengangkat badan anjing itu yang lantas dilemparkan ke arah anjing yang keempat. Tapi tak dinyana, anjing terakhir itu adalah anjing yang paling lihai. Dengan geraman hebat, dia meloncat tinggi dan terus menubruk Keng Tian. Loncatan tersebut sudah membuat timpukan Keng Tian jatuh di tempat kosong dan kedua kaki depannya sudah mengenakan baju pemuda itu. Buru-buru Keng Tian mengeluarkan ilmu ciam iesi patiat dengan lewekangnya yang sangat tinggi. Dengan sekali menggoyangkan badan, anjing itu sudah dilontarkannya sejauh beberapa kaki dan dengan satu egosan, ia berkelit dari tikaman si ibu suci. Mendadak suatu sinar dingin menyambar ke arahnya. Keng Tian tahu, benda itu adalah pengpok Sintan dan lantas menangkap dengan sebelah tangannya. Setelah Sintan itu lumer, dalam tangannya ketinggalan serupa benda lain, sehingga hatinya menjadi kaget. Mendadak terdengar suara pengcoan Tian Liye yang ditujukan kepada ibu suci, ibu suci. Kau sedang repot, izinkanlah aku berlalu lebih dulu di lain saat, dua bayangan putih kelihatan turun dari atas loteng dengan cepat sekali. Melihat perginya dua wanita itu, keng Tian tak mempunyai kegembiraan lagi untuk berdiam lebih lama. Tiba-tiba ia menyerang secara hebat dan selagi si ibu suci meloncat mundur, ia lantas mengejot badannya untuk melarikan diri. Ibu suci itu meluap darahnya dan berseru, leng ou. Ubar bangsat itu berbareng dengan bentakannya, si ibu suci juga mengubar dengan diikuti empat anjingnya, sehingga keng Tian tak dapat mencapai maksudnya. Sementara itu, di istana wanita suci sudah terdengar suara lonceng tanda bahaya. Keng Tian mengerutkan alisnya, tapi lekas juga ia mendapat suatu tipu. Selagi seekor anjing menubruk, ia mengebas dan mendorong binatang itu ke arah ibu suci. Gerakannya cepat luar biasa dan sebelum ibu suci melihat tegas, mulut anjing itu yang mengeluarkan air liur sudah berada di depan mukanya yang lantas berlepotan air liur. Binatang berteriak ibu suci bagaikan kalap dan kedua tangannya mendorong anjing itu. Di lain detik, berbareng dengan suara tertawanya yang nyaring, keng Tian sudah berada di luar tembok setibanya di luar, ia mengawasi keempat penjuru, tapi pengcoan Tian Liya sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Hal ini dapat dimengerti oleh karena ilmu mengentengkan badan si nona memang setingkat dengan keng Tian dan mereka berdua sudah berlalu terlebih dulu. Dengan rasa putus harapan, pemuda itu menghela nafas berulang-ulang. Ia membuka tangannya dan ternyata, benda yang disertakan pengpok Sintan tadi adalah selembar kertas kecil. Keng Tian membuka kertas itu dan dengan pertolongan sinar rembulan, ia membaca tulisannya, jangan campur urusan orang lain. Keng Tian meringis. Ia menjeleng-gelengkan kepalanya seorang diri. Ah! Maksudku hanyalah ingin menemui kau. Siapa kesudian campur-campur urusan orang lain hektometer. Jika kau tak sudi menemui aku, aku tentu tak dapat memaksa. Tapi, kenapa beberapa kali kau mempermainkan aku ia menengok ke belakang dan melihat seluruh istana wanita suci sudah terang-benerang. Ah! Hoa Tong tentu akan mendongkol sekali, katanya di dalam hati. Tak dinyana, tanpa sengaja aku jadi menanam permusuhan. Jika si gadis Tibet rela menjadi wanita suci, aku tentu tidak berhak untuk mencampuri urusannya lagi. Tapi, demikianlah dengan perasaan tertindih, keng Tian keluar dari kota Naichi dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Sembari jalan, ia teringat bahwa tujuan pengcoan Tian Li adalah sucoan barat untuk mencari pamannya, sehingga, meskipun tak mengenal jalan, lama atau cepat pasti ia akan tiba juga di situ. Paling benar sekarang aku langsung menuju ke tempat Mohpahpeh untuk menunggu kedatangannya, pikir ia. Sesudah mengambil putusan itu, hatinya menjadi lebih lega dan ia lalu tidur di pinggir jalan. Pada besok paginya, ia lantas berjalan menuju ke arah timur. Sesudah melewati gunung Bayan Karasan, keng Tian sudah berada di bagian barat provinsi sucoan. Semenjak dulu, sucoan barat yang penuh gunung dikenal sebagai tempatnya manusia liar, berhari-hari, keng Tian berjalan tanpa menemui manusia. Untung juga gunung itu kaya akan pohon-pohon buah sehingga ia dapat menghilangkan rasa haos dengan memetik buah-buahan hutan dan rasa lapar dengan membakar daging kambing hutan yang terdapat banyak sekali di pegunungan itu. Sesudah lewat lagi beberapa hari, tibalah ia di gunung Chiak Jesan yang sudah termasuk wilayah bangsa Han. Chiak Jesan dikenal sebagai gunung yang sangat berbahaya dengan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi ke angkasa dan curam luar biasa. Jika seorang sudah tiba di puncak yang tinggi dan memandang ke sebelah bawah, ia akan melihat gunung-gunung yang tertutup salju seakan-akan binatang-binatang raksasa yang berbulu putih sedang mendekam di kaki gunung. Di mana-mana orang dapat bertemu dengan batu-batu raksasa yang beraneka bentuknya dan jika dipandang dari jauh, batu-batu itu seolah-olah sekosol-sekosol yang diatur secara sedemikian indah oleh tangan seng alam sendiri. Sesudah berjalan lagi dua hari, di suatu lereng, kengtian melihat mengetpulnya asap. Hatinya jadi girang, tapi di lain saat ia teringat, bahwa meskipun dilihatnya sangat dekat, tempat itu mungkin baru dapat dicapai sesudah berjalan dua hari lagi. Kengtian mempercepat tindakannya dan sebelum berjalan berapa lama, cuaca mendadak berubah gelap. Ternyata ia sekarang sudah masuk ke bagian yang paling berbahaya dari gunung ciak jiesan. Jalan di tempat itu diapit dua puncak yang berdiri hampir berdempetan, sehingga di tempat-tempat yang tersempit, lebarnya hanya dua atau tiga kaki. Jalan itu bukan saja naik turun, tapi juga berbelit-belit dan penuh dengan batu-batu. Belum juga berapa jauh, mendadak kengtian mendengar suara bernafasnya manusia. Dengan kaget, ia berjalan lebih cepat. Di lain saat, ia melihat seorang lelaki yang berpakaian rombeng sedang menyender pada lamping gunung. Siapa kau menanya kengtian? Orang itu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak terang. Kengtian mendekati. Sekonyong-konyong ia mengangsurkan kedua tangannya seraya berkata, Tolonglah aku si pengemis kengtian mengawasi dan ia terkesiap. Kedua lengan orang itu penuh dengan bisul-bisul besar dan kecil. Sepuluh jerijinya bengkok, sedang di mukanya yang bersinar merah juga terdapat banyak sekali bisul. Tak bisa salah lagi orang itu adalah penderita penyakit kusta, leperat, sehingga kengtian yang gagah perkasa tanpa merasa mundur tiga tindak bahna kagetnya. Orang itu mengawasi dengan mecoh hampa sebagai tak ada semangatnya dan seolah-olah sudah beberapa hari ia tak pernah ketemu nasi. Sesudah dapat menetapkan hatinya, kengtian heran tak kepalang. Pertama, menurut kebiasaan, penderita kusta kebanyakan terdapat di Tiongkok Selatan, sedang di daerah utara barat penyakit itu adalah hal yang langka sekali. Kedua, Chiak Jesan adalah sebuah gunung yang sangat berbahaya dan, kecuali orang yang berkepandaian tinggi, jarang ada manusia yang mampu mendaki gunung tersebut. Tapi, baru saja mengingat itu, ia berkata dalam hatinya sendiri, Ah! Dia tentu adalah seorang yang melarikan diri karena desakan masyarakat. Pada zaman ini, kita semua mengetahui, bahwa penyakit kusta bukan disebabkan pengaruh setan atau hukuman Tuhan. Akan tetapi, pada zaman itu, ialah zaman pemerintahan Boan, orang masih percaya, bahwa kusta adalah satu penyakit yang menandakan dosa seseorang dan seorang penderita kusta dipandang sebagai manusia berbahaya, sehingga mesti dibakar hidup-hidup dan tulang-tulangnya harus dikubur di dalam tanah. Di Tiongkok Utara Barat jumlah penderita kusta ada sangat sedikit dan tidak banyak orang yang mengetahui tanda-tanda penyakit tersebut. Maka itu, memang benar ada sejumlah penderita kusta yang secara untung-untungan melarikan diri ke daerah Utara Barat untuk menyingkir dari buruan sesama manusia. Akan tetapi, oleh karena macamnya si sakit memang sangat menakuti dan tak ada orang yang sudi memberi tempat meneduh padanya, maka jarang sekali mereka bisa tiba di Utara Barat dengan masih bernapas. Memikir begitu, dalam hati kengkian segera timbul rasa kasehan. Dengan badan menderita penyakit, ia lebih suka berkawan dengan binatang daripada dengan sesama manusia yang selalu mengubar-ubarnya, katanya dalam hati. Sungguh harus dikasehani. Dan sungguh besar nyalinya ia segera mengeluarkan sepotong daging kambing dari sakunya dan berkata sembari melemparkan daging itu kepada si sakit, ambillah. Di sebelah depan terdapat banyak sekali buah-buahan. Kau bisa petik sendiri, melihat daging itu dilemparkan, orang itu tidak lantas mengungut. Mendadak kedua biji matanya bergerak dan, suatu sinar berkeredep keluar dari kedua matanya. Kengtian terkejut oleh karena sinar yang sedemikian adalah sinar metu orang yang mempunyai kepandaian silat sangat tinggi. Tapi, di lain saat, sorot kedua metu itu lantas berubah menjadi sayur kembali dan perlahan-lahan ia membungkuk untuk memungut potongan daging itu. Eh, siapa namamu menanya kengtian? Apa kau pernah belajar silat orang itu seperti juga tak mendengar perkataan kengtian? Ia duduk di atas tanah sembari makan daging itu secara rakus. Ah, guna apa aku tanya namanya kata kengtian dalam hatinya? Andai kata benar ia pandai ilmu silat, aku toh tak bisa berkawan dengan ia ini. Memikir begitu, ia lantas bergerak untuk segera berlalu, tapi sebelum menindak, ia menengok ke belakang dulu. Di luar segala dugaan, orang itu sedang mengawasi ia dengan sorot metu gusar dan membenci. Kengtian bergidik dan buru-buru berjalan pergi. Sebelum berjalan herapa jauh, kengtian tiba-tiba mendengar suara menggelegar di belakangnya dan ketika ia menengok, sebuah batu besar sedang menggelinding dari atas ke arahnya. Sebagaimana diketahui, jalan gunung itu sangat sempit, sehingga ia tak dapat menyingkir lagi. Oleh karena sudah tak ada jalan lain, buru-buru ia mengerahkan tenaga dalamnya dan dengan kedua tangannya menyembok batu itu, yang lantas saja terpental dan jatuh ke dalam jurang. Ia mendengak dan melihat si penderita kusta sedang menyontek sebuah batu lain. Kau bikin apa membentak kengtian. Baru habis ia berkata begitu, batu tersebut sudah menggelinding ke bawah dengan kecepatan kilat. Mau tidak mau, ia terpaksa mengerahkan lagi tenaga dalamnya dan melontarkan pula batu itu. Pada waktu batu itu terpental, tanah dan debu pada munkrat, sehingga kengtian harus meramkan kedua matanya. Waktu ia membuka lagi matanya, orang itu sudah tak kelihatan bayang-bayangannya. Kengtian gusar bukan main. Hei! Binatang ia berseru sekeras-kerasnya. Kita belum pernah saling mengenal, kenapa juga kau mau mencelakakan aku tapi hanya aku mandang suaranya yang kedengaran. Si penderita kusta tetap menghilang tanpa bekas. Sedari turun gunung, ia sudah mengalami banyak juga kejadian-kejadian mengherankan, tapi tak ada yang seaneh ini. Bahwa orang itu tinggi ilmu silatnya, sudah tak usah disangsikan pula. Tapi yang membuat kengtian tak habis mengerti, adalah, terhadap orang itu, ia tak pernah berdosa dan malah sudah melepas budi dengan memberikan sepotong daging. Tapi kenapa, ia menurunkan tangan jahat apakah orang itu sudah hilang sifat kemanusiaannya tak lama kemudian, ia tiba di tempat terbuka dan jalan sudah tidak begitu berbahaya seperti tadilah sekarang sudah sampai di bagian selatan dari gunung Ciakjie San dan sesudah mengasoh sebentar, ia segera meneruskan perjalananannya. Kira-kira maghrib pada hari kedua, ia sudah tiba di tengah-tengah gunung itu. Di satu tanjakan ia menemukan sebuah rumah tanah yang berdiri sebelah menyebelah dengan sebuah gubuk beratap alang-alang. Dari dalam rumah itu mengepul asap dan hidung kengtian mengendus wanginya daging bakar dan nasi yang baru dimasak. Rumah tersebut berbentuk istal kuda panjangnya kira-kira tiga tombak dan lebarnya setombak lebih. Kengtian mengetahui bahwa rumah itu adalah semacam penginapan untuk orang-orang yang mendaki gunung untuk memetik daun obat atau berburu binatang. Sesudah berhari-hari lamanya menangsel perut dengan daging kering dan buah-buahan hutan, kengtian ingin sekali makan nasi yang putih dan segera juga ia mengetuk pintu. Chuan rumah adalah seorang yang usianya kurang lebih 50 tahun dengan kerecaranya yang sederhana, seperti biasanya seorang pegunungan. Mendengar permintaan menginap, lantas saja ia berkata sembari tertawa, beberapa bulan tak pernah ada tetamu, sekali datang satu rombongan besar. Chuan, malam ini kau tak akan kesepian. Di dalam sudah ada belasan orang, rombongan pedagang obat yang datang dari selatan, sesudah memberikan sepotong perak untuk barang santapan, kengtian segera bertindak masuk. Dalam ruangan itu berjajar belasan pikulan obat-obatan dan begitu ia masuk, dua piausu, orang yang bertugas sebagai pelindung, setengah tua terus mengawasi gerak-geriknya. Tiba-tiba terdengar suara mendehem dari seorang piausu tua dan kedua kawannya itu lantas menundukkan kepala, seperti juga tidak melihat masuknya seorang tetamu baru. Selain ketiga piausu itu, terdapat juga tujuh-delapan orang lelaki yang berbadan kekar, pada menggelepak di atas tanah dengan menggunakan pikulan sebagai bantal. Di samping si piausu tua duduk seorang pedagang yang berusia kira-kira 50 tahun dan yang matanya terus melirik pedang kengtian. Kengtian memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya. Apakah saudara-saudara ingin pergi ke cenghai? Ia menanya sembari tertawa. Si piausu tua hanya manggutkan kepalanya sedikit. Sedang si pedagang menjawab dengan satu suara hektometer aku sendiri ingin pergi ke sucoan barat, berkata pula kengtian. Aku merasa sangat beruntung malam ini dapat bertemu dengan kalian. Dengan mempunyai banyak kawan, kita bisa tidur enak, bagus. Bagus berkata si piausu tua. Apakah saudara datang dari utara benar? Jalanan gunung sukar sekali dilewati, sahut kengtian. Dengan berkelana seorang diri, jali saudara benar-benar besar, berkata pula piausu itu. Aku si tua mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai piausu dan dalam pekerjaan itu, aku hanya mengandalkan bantuan sahabat-sahabat. Aku mohon saudara jangan mencertawakan diriku. Untuk bicara terus terang, jika harus berjalan seorang diri, aku tak akan berani mendaki gunung ciak jiesan, Sehabis berkata begitu, kedua matanya mengawasi kengtian dengan sorot tajam. Gila! Si tua menganggap diriku sebagai perampok berkata kengtian dalam hatinya. Ia lantas saja menyoja dan berkata dengan suara hormat, Loosuhu janganlah bicara begitu merendah. Dapatkah aku mendapat tahu si dan nama Loosuhu yang mulia aku si kwee, nama ku taikie, jawabnya. Dan siapakah adanya saudara? Mendengar pertanyaan orang, kengtian segera memperkenalkan dirinya secara terus terang. Piausu itu ternyata sungkan banyak bicara. Setiap pertanyaan, ia jawab dengan singkat. Kengtian mengetahui bahwa dalam kalangan kangung orang selalu bercuriga terhadap mereka yang belum dikenal dan ia pun mengetahui bahwa dirinya sangat dicurigai. Maka itu, ia tidak banyak menanya pula, hanya hatinya merasa agak heran, oleh karena belum pernah mendengar nama kwee taikie. Di daerah Soekong, Tibet, Cenghai dan Sinki yang terdapat banyak sekali bahan obat yang luar biasa, sepertinya libiruang dan sebagainya, tapi sangat kekurangan obat-obatan biasa. Maka itu, setiap tahun seorang dua orang pedagang obat-obatan yang besar selalu mengunjungi beberapa provinsi itu dengan membawa obat-obatan biasa, untuk ditukar dengan bahan-bahan obat istimewa keluaran daerah tersebut. Setiap kali berdagang paling sedikit harganya meliputi 10 laksat tel perak, sehingga piausu yang berkepandayan tanggung-tanggung, tak akan berani bertugas untuk melindungi rombongan pedagang tersebut. Sesudah bersantap malam, rombongan pedagang lalu menyalakan perapian dan mereka tidur di sekitar perapian itu, dengan para piausu menjaga bergiliran. Kengtian sendiri lantas saja merebahkan diri di suatu sudut. Baru saja ia meramkan mata, tiba-tiba di luar terdengar suara tindakan dan dua piausu setengah tua dengan serentak meloncat bangun. Ada orang mereka berbisik. Jangan ribut membentak si piausu tua. Menurut kebiasaan rumah penginapan, untuk menggampangkan para tetamu yang keluar masuk, daun pintu hanya dirapatkan. Suara tindakan itu cepat luar biasa dan dalam sekejap, sudah tiba di depan pintu. Sebelum pintu ditolak, terdengar suara tertawa yang sangat nyaring lebih dulu. Kengtian dan semua orang merasa terkejut oleh karena suara itu adalah suara seorang wanita. Di lain saat, dua wanita masuk ke dalam, diikuti seorang lelaki. Kedua wanita itu, satu tua dan satu muda, mempunyai paras muka yang hampir sama, sehingga dapat diduga bahwa mereka itu adalah ibu dan anak. Si wanita muda, yang pada rambutnya ditancapkan sekuntum kembang hutan, berparah seri yang gembira dan begitu masuk, ia berseru, ha. Begitu banyak orang benar-benar ramai wanita yang setengah tua, yang kedua alisnya bengkok dan mengenakan pakaian warna dadu dengan sulaman kembang botan, mengeluarkan suara STT, sembari menempelkan jerijinya pada mulutnya. Perlahan sedikit, katanya. Jangan mengganggu tamu-tamu lain walaupun perkataannya merupakan perintah, akan tetapi paras mukanya mesem-mesem dan sama sekali tak mempunyai keangkeran seorang ibu. Kengtian merasa geli. Ie-ieku, Fanglin, adalah satu manusia aneh, katanya di dalam hati. Wanita ini rasanya tak banyak beda dengan ie-ie, pada pinggang kedua wanita itu tergantung gendawa dan sembari masuk, mereka tertawa ha-ha-hihi, seolah-olah sepasang bocah yang belum mengenal asam garam dunia. Akan tetapi, meskipun lagaknya seperti anak-anak, meti mereka memancarkan sorot keksatriaan. Orang lelaki yang mengikuti di belakang mereka berusia kurang lebih 50 tahun dan berbadan tinggi besar. Ia tidak membawa senjata, akan tetapi dilihat dari tindakannya yang mantap, sudah boleh dipastikan, bahwa ia seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi. Rombongan pedagang obat belum ada yang tidur pulas. Begitu ketiga tamu itu masuk, mereka semua membuka mata, terutama kedua piausu setengah tua, yang terus mengawasi mereka tanpa berkesip. Si gadis mendadak tertawa nyaring seraya berseru, Hei! Kalau mau lihat, lihatlah secara berterang. Guna apa men sembunyi muka kedua piausu itu lantas saja berubah merah dan matanya menderlik. Tapi sebelum mereka membalas menyemprot, si orang tua yang berbadan tinggi besar buru-buru menghampiri dan berkata sembari menyoja, Anakku memang nakal sekali. Aku sangat mengharap, mengingat usianya yang masih sangat muda, saudara-saudara sudi memaafkannya, sehabis berkata begitu, ia mendorong puterinya seraya membentak, Hei! Hei! Jee! Lekas minta maaf pada sekalian paman melihat sikap ayah si nona yang sangat patut, si piausu tua lantas saja berdiri dan berkata sembari tertawa, Anak-anak guyon-guyon, janganlah looheng buat pikiran. Kedua kawanku adalah orang-orang kasar yang tidak mengenal aturan. Nona! Aku pun mengharap kau jangan menjadi gusar, Dengan demikian, sengketa kecil itu sudah menjadi beres, Orang-orang piau kiok lantas pada merebahkan diri lagi, Sedang si nona terus mengikuti kedua orang tuanya. Sembari berjalan, wanita setengah tua itu berkata kepada suaminya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh semua orang, Loh Yacu! Kau sendiri yang terlalu ruwal! Kau sudah mengganggu semua orang yang ingin tidur, Nyonya itu yang sangat menyayangi putrinya, Sudah sangat mendongkol mendengar comelan seng suami dan orang-orang piau kiok mengetahui, Bahwa perkataannya ditujukan kepada mereka. Dalam kalangan kangou, Yang paling tak boleh dibuat gegabah adalah Hwasiyo, Tosu, Sastrawan dan Wanita, Kata si piausu tua dalam hatinya. Kedua wanita ini, Yang membawa gendewa, Kelihatannya bukan penjual silat. Ah! Malam ini aku harus berjaga-jaga, Sesudah memilih suatu sudut, Seng ibu dan puterinya segera menggelar tikar untuk mengasoh. Sambil menyandar pada tembok, Kengtian mengawasi mereka. Mendadak, Kedua mati si wanita setengah tua mengeluarkan sinar luar biasa dan setindak demi setindak, Ia menghampiri Kengtian. Tiba-tiba ia menghentikan tindakannya dan mengawasi pemuda itu dengan muka bersemu dadu dan sebelah tangannya memegang Kun, Sebagai lagaknya seorang gadis muda yang bertemu dengan kecintaannya. Pada saat itu, Si orang tua yang berbadan tinggi besar menghampiri seraya berkata, Ceng Mo'ai, lebih baik kita mengambil tempat di pojok sana, Sekonyong-konyong kedua matanya bersinar dan seperti si wanita, Ia pun mengawasi Kengtian. Keruan saja Kengtian jadi kaget. Ah! Kenapa begini lagaknya kedua orang tua ini? Ia menanya dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Sembari tertawa si orang tua menyoja dan menanya, Siyaoko, saudara kecil, Bolehkah aku mendapat tahu si mu yang mulia aku? Si Tong, Jawab Kengtian. Si wanita mengeluarkan satu seruan tertahan dan menanya dengan suara terguguh, Kau, Kau si Tong perlahan sedikit membentak si tua. Tong siyangkong, Tuan, Berkata pula wanita itu dengan suara terlebih perlahan. Kau datang. Dari mana dan sekarang mau pergi ke mana sekonyong-konyong puterinya tertawa. Ibu, Katanya kenapa kau menanya begitu melit Kengtian agak bersangsi, Tapi akhirnya ia menyahut juga, Aku datang dari Tibet dan ingin pergi ke Sucuan Barat untuk mencari seorang sahabat, Hektometer, Berkata pula si wanita setengah tua. Dari Tibet dilihat dari gerak-gerikmu. Aku rasakah sudah pernah belajar ilmu silat dalam banyak tahun, Sembari berkata begitu, Ia mengawasi Wuliong Kiam yang digunakan sebagai bantal kepala oleh Kengtian. Gadis itu kembali tertawa nyaring dan berkata, Ibu, Benar-benarkah sudah linglung? Apakah kau tak lihat pedangnya perlu? Apa kau menanya lagi? Aku berjalan seorang diri dan dengan membawa pedang, Hatiku jadi lebih besar, Kata Kengtian. Manalah aku mempunyai kepandayan silat orang tua yang berbadan tinggi besar itu mesem-mesem, Seolah-olah ingin memuji Kengtian yang bisa merendahkan diri dan berbareng menegur kedustaannya. Aku ingin menanyakan kau tentang satu orang yang sinya sama dengan kau, Kata si wanita setengah tua. Mungkin sekali ia masih tersangkut pamilih dengan kau, Siapa menanya Kengtian? Orang itu bernama Tong Siaulan sahutnya. Kengtian terkejut. Harus diketahui, Bahwa kedua orang tua Kengtian dulu pernah mengamuk di Istana Kaisar dan sudah membinasakan Kaisar Yongcheng. Walaupun kejadian itu sudah berselang banyak tahun, Akan tetapi Tong Siaulan suami-istri masih tetap merupakan orang buronan yang menjadi musuh kerajaan Boan. Oleh karena itu, Dapat dimengerti, Bahwa Kengtian tak berani membuka rahasia di depan sembelarang orang. Wanita setengah tua itu mengawasi padanya dengan sorot metu, Tidak sabar dan dilihat dari sikapnya, Ia sama sekali tidak mengandung maksud yang kurang baik. Sesudah dapat menetapkan hatinya, Kengtian segera berkata sembari tertawa, Nama Tong Tai Hia aku sudah pernah dengar lama sekali. Ia adalah seorang pemimpin dari satu cabang persilatan dan aku sangat kagum padanya. Hanya sayang sungguh, Sampai sebegitu jauh aku belum pernah dapat berjumpa, Paras muka wanita setengah tua itu lantas saja berubah, Seperti orang yang kecewa dan butuh harapan. Ibu kata putrinya. Tong Peh Peh bertempat tinggal di atas gunung Tian San, Orang biasa mana bisa jumpai ia tapi setiap kali bertemu orang yang datang dari Sintiang atau Tibet, Kau selalu tak lupa untuk menanya. Apakah ibu tidak takut ditertawai orang mendengar ejekan itu, Seng ibu jadi mendongkol. Setan kecil ia membentak. Sekarang anak mau mengajar orang tua oleh karena khawatir didesak terus, Keng Tian Lantas berlagak menguap, Seperti orang yang sudah sangat mengantuk, Sehingga si orang tua jadi malu hati. Hei, Hei, Jiyie, Ceng Moai, Besok pagi-pagi siyaung kau tentu ingin meneruskan perjalannya dan kita pun harus mengasuh. Sehabis berkata begitu, ia segera berjalan kembali ketikarnya, diikuti kedua wanita itu. Sesudah mengalami beberapa kejadian luar biasa selama dua hari beruntun, Mana keng Tian bisa cepat-cepat pulas. Ia putar letaknya, tapi tak juga dapat menebak siapa adanya ketiga orang itu. Ia membuka matanya sedikit dan melihat kedua Piao Su setengah tua itu sedang duduk di pinggir perapian dengan tangan menceka golok dan matanya sering-sering melirik ke arah dua wanita itu. Si Piao Su tua menggeros, tapi keng Tian mengetahui, ia hanya berlagak pulas. Berselang beberapa lama para pegawai Piao Kiok yang sudah kecapaian tak dapat menahan pula perasaan ngantuknya dan sudah pada menggeros keras. Mendadak Kwee Tai Kiee, si Piao Su tua, memuka kedua matanya dan berkata dengan suara perlahan, Awasya segera mencekal Hun Chuee-nya, tipa panjang, yang lalu diisikan tembako, dinyalakan dan kemudian dihisap. Hun Chuee itu yang panjang dan kepalanya sebesar cangkir teh, berwarna hitam mengkilap, sehingga dapat diduga bahwa Hun Chuee itu bukan dibuat daripada kayu, tapi dari pipa besi yang dapat digunakan sebagai senjata. Sekonyong-konyong terdengar suara gedubrakan, disusul dengan terpentalnya daun pintu, dan di lain saat, belasan orang menerobos masuk. Yang berjalan paling depan adalah seorang lelaki bertubuh tinggi besar dan berusia kira-kira 40 tahun. Sembari mengacungkan gendawa yang dicekalnya, ia berseru sembari tertawa berkakakan, Bagus! Bagus! Kambing-kambing gemuk semuanya berkumpul dalam rumah ini. Kedua Piao Su setengah tua itu sering tak meloncat bangun, tapi sebelum mereka dapat bergerak lebih jauh, Kuee Tai Kie sudah meloncat ke depan dan sambil mengebas dengan Hun Chuee-nya, ia memberi hormat seraya berkata, Sahabat, selamat datang. Aku yang rendah adalah Kuee Tai Kie dari Chinwe Piao Kieok di Pak Kie dan mencari sesuap nasi dengan menjalankan tugas sebagai satu Piao Su. Mataku sungguh buta dan kupingku tulis sehingga tak mengetahui bahwa Cacu, panggilan terhadap kepala perampok, bertempat tinggal di gunung ini, dan aku tidak mengunjungi terlebih dahulu untuk memberi hormat. Untuk semua keteledoran itu, aku memohon maaf, kawanan penjahat yang berdiri di belakang kepala perampok itu, tertawa terbahak-bahak. Hei! Tak perlu kami mendengar segala perkataan-perkataan yang indah berteriak seorang. Kami hanya tahu, kambing gemuk berada di depan matu dan tinggal menunggu ditangkap. Majikan! Bukankah begitu kepala perampok itu mengawasi Kuee Tai Kie dan berkata sembari tertawa, Syao Samcu. Kau jangan bawel. Aku lihat, Kuee Piao Tawa adalah seorang yang mengenal aturan dan di dalam kalangan Kangou, kita memang harus menghargakan tali persahabatan. Begini saja, obat-obatan ini justru sangat diperlukan di tempat kami dan tanpa sungkang-sungkang kami ingin memintanya. Semua pegawai Piao Kie boleh berlalu tanpa mendapat gangguan dan kami pun tak akan merampas uang. Kuee Piao tahu. Bukankah peraturan ini sudah cukup pantas si pedagang obat ketakutan bukan main dan sekujur badannya jadi gemetaran. Ia mengawasi Kuee Tai Kie dengan perasaan khawatir, kalau-kalau si Piao Sutua akan tunduk terhadap kemauan kepala perampok itu. Kuee Tai Kie dongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih atas kemurahan hati Ceocu, katanya. Sebenarnya aku harus menurut pada kemauan Ceocu, akan tetapi, seorang yang makan gaji, harus setia terhadap majikannya. Orang yang menyewa tenaga kami merupakan ayah ibu yang memberi makan kepada Piao Kie. Jika sekarang, untuk menyelamatkan diri, kami tunduk terhadap perintah Ceocu dan meninggalkan seng ayah dan ibu, maka Piao Kie kami pasti akan segera menggulung tikar dan puluhan keluarga kami akan mati kelaparan. Ceocu. Aku situa mohon Ceocu sudi mempertimbangkan perkataanku ini, kepala penjahat itu tertawa-tawar. Perkataan Kuee Piao Tau sedikit pun tiada salahnya, katanya dengan suara menyindir. Akan tetapi, jika kami tidak berjual-beli, merampok, apakah Kuee Piao Tau mau suruh kami makan angin suhu berseru salah seorang Piao Su setengah tua itu? Jika mereka sungkan memberi muka, guna apa kita bicara panjang-panjang lagi si kepala perampok tertawa besar sambil menarik tali gendewa. Berbareng dengan suara menjepretnya gendewa, kedua Piao Su setengah tua itu menangkis dengan goloknya. Mendadak terdengar suara plak dan peluru itu pecah dengan mengeluarkan api yang lantas saja membakar baju kedua Piao Su itu. Buru-buru mereka bergulingan di atas tanah dan waktu mereka bangun lagi, Kuee Tai Kie sudah bertempur dengan kepala perampok itu. Walaupun sudah berusia lanjut, gerakan Kuee Tai Kie sangat cepat dan sebelum si penjahat dapat melepaskan pelurunya, Hun Chuae-nya sudah menyambar kepala si pemimpin rampok. Bagus berteriak kepala perampok itu sembari mengebas dengan gendewanya untuk membabat pergelangan tangan Kuee Tai Kie. Serangan itu adalah satu serangan aneh, sehingga dengan cepat si Piao Su memutarkan badannya sambil menyodok dengan Hun Chuae-nya yang digunakan seperti sebatang tombak pendek. Serangan itu disusul dengan pukulan cimpolian Hoan, Majukan kaki secara berantai, Hun Chuae-nya mengetok ke bawah, seperti orang mengetok dengan martil. Dan sebagai serangan yang ketiga, sembari memutar badan sekali lagi, Kuee Tai Kie menotok jalan darah Johan Mahiat di dadasi penjahat dan kali ini Hun Chuae tersebut digunakan sebagai poan koan pit, senjata yang bentuknya seperti pit, pena Tionghoa. Demikianlah dengan beruntun Kuee Tai Kie mengirimkan tiga serangan dengan menggunakan tiga macam pukulan yang berlainan. Kepala perampok itu segera mengangkat kegendewanya dan dengan tiga macam pukulan yang berlainan, ia dapat memunahkan ketiga serangan si Piao Su Tua. Ia tertawa berkah-kakan. Piao Tau Chinwe Piao Kiok Sunggu Liyahai katanya. Tapi bertemu Hawi Huotan Cuteng, Cuteng si peluru api terbang, keangkerannya akan menjadi musnah sehabis berteriak, ia segera merobah kera bersilatnya, punggung gendewa digunakan untuk menyapu dan memukul. Sedang tali gendewa digunakan untuk membetot dan membabat. Gendewa tidak termasuk di dalam delapan belas jenis senjata dan jika seorang dapat menggunakan gendewa sebagai senjata, ia tentu mempunyai ilmu silat yang istimewa. Maka itu, sesudah bertempur lama juga, walaupun mempunyai pengalaman puluhan tahun, Kuee Tai Kie masih belum bisa berada di atas angin. Sementara itu, dengan dipimpin oleh kedua Piao Su setengah tua itu, para pegawai Piao Kiok sudah bertempur dengan kawanan perampok. Jumlah kedua belah pihak kira-kira berimbang. Pihak perampok terlebih unggul daripada para pegawai Piao Kiok dalam ilmu silat, tapi dapat diimbangi oleh kedua Piao Su itu yang kepandainya banyak lebih tinggi dari mereka. Dengan demikian, sesudah berkutep lama juga, belum kelihatan siapa yang bakal kalah. Kengtian duduk dan menonton. Ia tidak mau lantas turun tangan dan diam-diam mengawasi gerak-gerak keluarga yang terdiri atas tiga orang itu. Tiba-tiba si gadis tertawa geli. Ibu, katanya perampok itu juga dapat menggunakan Tan Kiong, gendewa peluru Fui membentak ibunya. Dalam dunia yang lebar, apakah hanya kau seorang yang dapat menggunakan Tan Kiong benar? Tapi dalam dunia yang lebar ini, Tan Kiong dari keluarga Yo yang paling lihai, berkata pula gadisnya. Ibu, aku masih ingat, kau lah yang berkata begitu, bawal benar kau mengomel seng ibu. Kengtian kaget. Tan Kiong dari keluarga Yo ia menanya dirinya sendiri. Keluarga Yo yang mana sekonyong-konyong sambil mengeluarkan teriakan menyeramkan, gendewa si perampok menyambar bagaikan kilat dan di lain saat, pundak kue ee tai kie terluka dan ia terhuyung beberapa tindak. Binatang. Biar sekarang aku mengadu jiwatu aku ia berteriak. Kepala perampok itu tertawa berkakakan sembari mementang gendewa dan melepaskan belasan peluru. Begitu liwohong huayam tam, peluru api yang dibuat dari olirang, menyambar, beberapa pegawai piyau kiok roboh terjungkal dan beberapa orang lain pada terbakar bajunya, sehingga buru-buru mereka menggulingkan diri. Selagi si perampok melepaskan peluru, orang tua yang berbadan tinggi besar itu berkata pada putrinya, He ee jie, aku lihat tanganmu sudah gatal sekali. Sekarang boleh kau turun tangan si gadis tertawa girang dan sambil meloncat bangun, ia mementang gendewanya. Di lain saat, bagaikan bintang sapu sejumlah peluru menyambar peluru api si penjahat yang lantas pada jatuh dengan terbakar. Bukan main gusarnya kepala perampok itu. Sambil mengegus untuk menyingkir dari serangan. Kue ee tai kie, ia mementang gendewanya dan puluhan peluru api menyambar si nona seperti hujan gerimis. He ee jie berseru ibunya. Caramu belum sempurna. Lihatlah ini bagaikan kilat, sinyonya segera melepaskan puluhan peluru ke arah peluru-peluru api itu, yang, seperti juga mempunyai mata, lantas pada berbalik menyambar ke kawanan perampok. Dalam sekejap, beberapa perampok sudah bergulingan di atas tanah dengan pakaian terbakar dan sebuah peluru api hampir-hampir saja mengenakan cuteng, si kepala perampok, yang lalu berteriak-teriak bahna gusarnya. Kue ee tai kie yang sudah tidak menghitung hidup, jadi terkejut berbareng girang melihat datangnya bintang penolong yang tidak diduga-duga. Selagi ia bengong mengawasi sinyonya, tiba-tiba cuteng menendang dadanya dengan ilmu tendangan tengkat. Pada detik yang sangat berbahaya, si orang tua yang berbadan tinggi besar berseru, cengmoai. Bereskanlah buaya-buaya yang lainnya sehabis berseru begitu, ia menjejek kedua kakinya dan badannya lantas melesat bagaikan seekor burung. Di lain saat, tangannya sudah menyambar kepala perampok itu yang lantas dilemparkan keluar pintu. Pada detik itu, di luar pintu tiba-tiba terdengar suara tertawa menyeramkan yang tidak begitu diperhatikan orang oleh karena pertempuran sedang berlangsung hebat. Sesaat kemudian, seorang lelaki sudah berada dalam ruangan itu. Kengtian yang kupingnya liahai sangat terkejut ketika mendengar suara tertawa itu. Ia mengawasi lelaki yang baru masuk itu, dan yang ternyata adalah seorang pengemis berpakaian rombeng dengan sebelah tangan mencekal tongkat hitam dan seluruh badannya penuh bisul. Orang tersebut bukan lain daripada si penderita kusta dengan siapa ia pernah bertemu di gunung Ciyak Jie San. Kengtian tetap menyandar pada tembok, ia mengangkat leher bajunya, sehingga sebagian mukanya jadi ketutup. Begitu masuk, si pengemis mengebas tangannya dan si orang tua mundur beberapa tindak. Siapa kau ia membentak dengan suara gusar. Si penderita kusta lantas saja mengeluarkan suara tertawa yang membuat orang bergidik. Kau tak kenal aku, tapi aku kenal kau katanya sembari tertawa. Di Soatang, namamu besar sekali. Aku kira kau masih berada di situ dan telah mengunjungi dua kali, tapi selalu tidak bertemu. Tak taunya kau berada di tempat ini. Hahaha. Hihihi. Sungguh bagus. Sungguh bagus. Aku dengar ngehengkunmu adalah ilmu silat yang paling liahai di sebelah selatan dan utara sungai besar. Maka itu, aku sengaja mencari kau untuk memperluas pemandanganku. Ah. Nyonya itu katanya adalah puterinya Tia Cilang Sintan, si tangan besi peluru malaikat, gelaran ayahnya nyonya tersebut. Hektometer. Aku dilahirkan agak terlambat, sehingga tak mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan Tia Cilang Sintan. Sungguh beruntung, di tempat ini aku dapat bertemu dengan seorang pendekar wanita yang pada 20 tahun berselang, sudah menggetarkan dunia kangung. Dari beliau, aku pun ingin memohon pengajaran kepala perampok yang tadi dilemparkan keluar pintu, sekarang sudah masuk kembali. Ia girang bukan main waktu mendengar kata-kata si pengemis, yang diduga adalah seorang penjahat juga. Eh, katanya. Kambing gemuk itu kita bagi seorang separoh. Semangkok air kita minum bersama-sama si penderita kusta mendelik dan membentak, siapa perdulikan kambing gemukmu. Keluar ia mendorong dengan kedua tangannya dan badan si perampok lantas terpental serta menubruk pintu, sehingga sebelah daun pintu copot dari engselnya. Di antara desiran angin malam yang sayup-sayup, terdengar suara jeritan si perampok yang menyayatkan hati. Melihat itu semua, kawanan perampok jadi pecah nyalinya dan lari serabutan untuk menyelamatkan jiwa orang-orang dari Piau Kiok dan si pedagang obat juga ketakutan setengah mati dan mereka mundur ke pojok tembok. Barusan, ketika si pengemis mendorong cuteng, baru Kwee Taikiye dapat melihat bisul-bisulnya dan ia kaget tak kepalang. Bagaikan kesima, ia mengawasi dengan metemendelong. Muka si orang tua yang berbadan tinggi besar jadi pucat. Apakah kau bukannya Tok Chiu Hongkai, si pengemis kusa yang tangannya beracun, yang sengaja menyeturukan orang-orang gagah di kolong langit? Ia menanya. Haha. Hehe. Tak salah jawabnya. Dalam dunia ini, tak banyak orang gagah yang mempunyai cukup derajat untuk bertempur dengan aku. Hayo. Keluarkanlah kepandayan Mohi E. Jiai berserusi orang tua. Lekas lari dengan sekali meloncat, ia menyambar sebatang golok seorang pegawai Piau Kiok dan tanpa berkata suatu apa, ia membacok. Orang tua itu sebenarnya tersohor liahai dalam ilmu silap tangan kosong ngohengkun dan tidak begitu biasa menggunakan golok. Akan tetapi, ia merasa jijik untuk berbenturan tangan dengan si kusta oleh karena melihat bisul-bisul yang membuat bulu Roma berdiri. Si pengemis mendelik akan kemudian tertawa berkakakan seperti orang gila. Ha! Kau jijik berbenturan tangan denganku ia berkata dengan suara mengejek. Hektometer! Sebentar kau rasakan bagaimana enaknya rasa bisulku ia pindahkan tongkat besinya ke tangan kiri dan tanpa bersenjata, tangan kanannya segera mengirim serentetan pukulan hebat, sembari mengangsek maju. He-e-jie! Lari sinyonya meneriaki putrinya, sembari melepaskan tiga buah peluru yang menyambar ke muka, ke dada dan ke kaki, masing-masing menuju ke jalan darah yang membinasakan. Kero melepaskan tiga sintan dengan beruntun itu sudah kesohor sedari dulu dan pernah merobohkan banyak sekali orang gagah. Sintan keluarga yo benar-benar lihai berserusi pengemis. Dengan menundukan kepala, ia menghindari sintan yang menyambar mukanya, dengan kedua jerijinya ia menjepit sintan yang menghantam dada dan akhirnya, dengan tongkatnya ia menyampok peluru yang terbang ke kakinya. Sesudah itu, sambil membentak keras, ia membuka mulut dan menggigit belakang golok si orang tua. Puluhan tahun ia berkelana di sebelah selatan dan utara sungai besar, tapi belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan yang mempunyai ilmu silat sedemikian luar biasa. Begitu goloknya digigit, ia merasakan tangannya kesemutan dan tanpa tercegah lagi, senjata itu terlepas dari tangannya. Si pengemis tertawa keras dan melonjorkan sebelah tangannya untuk mengusap muka lawannya. Si orang tua menggeram seperti harimau terluka dan sembari mengempos semangat, ia mengirim satu pukulan ke dada musuh. Dalam gusarnya, ia menghantam dengan pukulan membinasakan dari ilmu silat Ngo Hengkun. Si penderita kusta mengeluarkan teriakan aneh dan meloncat mundur beberapa tindakan. Kemudian, dengan sekali menotok tanah dengan tongkatnya, ia sudah meloncat pula ke depan dan berhadapan lagi dengan si orang tua. Aku tak percaya kau dapat menahan tiga pukulanku katanya sembari tertawa. Jotosan Ngo Hengkun si orang tua barusan itu mempunyai tenaga kurang lebih 800 kati dan seumur hidupnya, pukulan tersebut dapat dikatakan belum pernah meleset. Akan tetapi, kali ini tinjunya yang sedemikian lihai sudah dapat dipunahkan secara begitu mudah oleh si pengemis, maka tidaklah heran, jika ia jadi kaget berbareng khawatir. Sekonyong-konyong si pengemis menjotos dengan sebelah tinjunya dan selagi si orang tua mau loncat menyingkir, lehernya mendadak digayat dengan tongkat besi. Melihat ayahnya berada dalam bahaya, si gadis lantas melepaskan segenggam peluru dengan menggunakan ilmu Boantian Hoaiei, hujan bunga di selebar langit. Si pengemis terus menggentak sehingga orang tua itu jadi terguling dan kemudian berkata sembari tertawa, sebentar kau akan merasakan enaknya bisulku berbareng dengan perkataannya itu, ia putarkan tongkatnya sehingga semua peluru jatuh berhamburan di atas tanah. Bagus ia berseru. Biarlah nona cantik ini lebih dulu merasakan gurihnya bisulku sekali menotol tanah dengan tongkatnya, badannya melesat ke atas dan lalu menyambar gadis itu yang lantas saja jatuh ke jengkang. Dalam kaget dan bingungnya Seng Ibu melepaskan tujuh peluru yang menghantam ke tujuh jalan darah si pengemis. Ia mengetahui bahwa pelurunya tak akan dapat melukakan si penderita kusta, akan tetapi, dalam saat yang berbahaya itu, ia tak mempunyai lain jalan yang lebih baik. Tanpa memperdulikan peluru-peluru itu, si pengemis menurunkan tangannya untuk menjambak si nona. Pada detik yang luar biasa gentingnya, tiba-tiba saja terdengar suara SSR, SSR dan dua sinar merah berkelebat di tengah udara. Hampir berbareng dengan itu, si pengemis mengeluarkan suara teriakan hebat dan tubuhnya melesat ke atas, hampir-hampir kepalanya mengenakan payon. Selagi badannya melayang turun ke bawah, ia menghantam si nyonya dengan tongkatnya. Nyonya itu kaget bukan main, sambil melemparkan gendewa, ia mencabut sepasang liu yap tu, golok daun liu, untuk menyambut serangan itu. Si pengemis menyerang bagaikan harimau edan dan dalam tiga jurus saja, sepasang golok si nyonya sudah terpental ke tengah udara sekonyong-konyong, pengemis itu menyembur dengan mulutnya sembari membentak. Bocah! Kau juga berada di sini begitu kedua goloknya terpental, si nyonya jadi terkesima dan berdiri bengong. Di lain saat, kedua matanya menjadi silau lantaran munculnya sinar dingin dari sebatang pedang dan si pemuda baju putih sudah mulai bertempur dengan pengemis itu. Yuliong kiam berseru si nyonya dengan suara tertahan. Pemuda baju putih itu tentu saja bukan lain daripada tongkeng tian. Tadi, pada detik yang paling berbahaya, dengan satu timpukan yang sungguh indah, ia melepaskan dua tian san sinbong. Melihat menyambarnya senjata rahasia, buru-buru pengemis itu menutup semua jalan darahnya. Ia menduga, dengan menutup jalan darah, senjata rahasia itu tak akan dapat melukakan tubuhnya. Tapi sekali ini ia keliru. Tian san sinbong yang liahai luar biasa, ditambah dengan tenaga dalam keng tian yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, sudah dapat menobloskan tutupan itu. Begitu tertusuk, si pengemis merasakan jantungnya sakit dan ia mengetahui, bahwa ia sudah mendapat luka berat. Hampir berbareng dengan senjata rahasianya, keng tian menerjang dengan Yuliong kiam. Saat itu, dalam kegusaran hebat, si pengemis menyembur. Keng tian segera berkelit dengan anggapan, bahwa musuh itu ingin meludahinya. Juga ia sudah menduga keliru. Mengimpipun ia tak pernah, bahwa senjata rahasia si pengemis justru disimpan di dalam mulutnya dan dengan semburan itu, sejumlah senjata rahasia yang sangat halus menyambar dirinya mendadak. Ia merasakan pergelangan tangannya seperti digigit semut, tak seberapa sakit, tapi sangat gatal. Darah keng tian naik tinggi. Binatang ia membentak. Kau ini tak bedanya dengan ular berbisa. Begitu bertemu manusia lantas menggigit si pengemis tertawa besar. Benar. Benar katanya. Malam ini kau adalah manusia pertama yang digigit ular tanpa banyak bicara, keng tian segera mengirim serangan berantai yang sangat hebat. Si pengemis cekal tongkatnya dengan kedua tangannya dan sekali tarik, ia mencabut keluar sebatang pedang besi yang hitam mengkilap. Ternyata, tongkat itu merupakan sarung pedang yang dibuat secara istimewa sekali. Yuliong Kiam adalah senjata mustika yang sudah kesohor di seluruh rimba persilatan. Begitu kedua senjata berbentroh, lelatu api munkrat dan pedang si pengemis somplak. Ih berseru si pengemis sembari meloncat mundur. Keng tian juga diam-diam merasa kaget, oleh karena Yuliong Kiam yang dapat mengutungkan besi dan memapas baja, tak dapat memutuskan pedang besi itu. Ilmu silat si penderita kusta sangat aneh dan tak menurut peraturan biasa. Akan tetapi, walaupun kelihatan kalang kabut, setiap serangannya sangat berbahaya dan mempunyai perubahan-perubahan yang tak diduga-duga. Dengan penuh kegusaran, keng tian menyerang dengan ilmu pedang Tui Hong Kiam Hoat. Akan tetapi, sesudah menjalankan habis 18 rupa serangannya, si pengemis belum memperlihatkan tanda-tanda keteter. Di sebelah ilmu silatnya, penderita kusta itu pun sangat dalam lewekangnya dan kurang lebih dapat direndengkan dengan tenaga dalam keng tian. Sesudah si nona sadar dari pingsannya, ayah, ibu dan puteri itu lantas saja menerjang si pengemis jahat untuk membantu keng tian. Dengan tangan kanan mencekal pedang besi, ia melawan keng tian, sedang tangan kirinya yang memegang sarung pedang melayani tiga lawan baru itu. Tangan kanannya lebih banyak membela diri daripada menyerang, sedang tangan kirinya lebih banyak menyerang daripada membela diri. Dengan penuh semangat, keng tian mencecer musuhnya dengan Tui Hong Kiam Hoat dan dalam sekejap, tiga puluh jurus sudah lewat. Beberapa saat kemudian, di atas kepala si pengemis keluar ruat panas dan keringat mengucur dari mukanya keng tian tahu, bahwa tian san sin bong sudah mulai menyerang jantung orang itu dan ia lalu memperhebat serangannya. Si pengemis tiba-tiba mendelik dan menyapu keng tian dengan maptanya yang bersinar seperti kilat. Bocah ia membentak. Dengan mengeluarkan tenaga begitu banyak, apakah kau kira bisa hidup terus keng tian kertek giginya dan mengirim satu tikaman hebat? Pada saat ujung Yuliong kiam hampir mengenakan badannya, si pengemis mendadak berjungkir balik dan meloncat keluar melewati mulut pintu. Keng tian segera menjejek kedua kakinya untuk mengubar, akan tetapi, tiba-tiba ia merasakan badannya seperti ditusuk-tusuk dengan ribuan jarum dan semacam hawa amis naik ketenggorokannya dari dalam perutnya. Di lain detik, matanya berkunang-kunang dan tanpa dapat berdaya lagi, ia roboh di atas tanah. Keng tian segera mengempos semangatnya untuk menjaga jantungnya. Semua orang menjadi bingung dan berusaha untuk memberikan pertolongan. Walaupun terluka hebat, kuping keng tian terang sekali dan dapat menangkap satu-satu perkataan orang. Loh piau tahu janganlah mengaturkan terima kasih, demikian terdengar suara si orang tua. Mari kita periksa luka sahabat ini, keng tian tak dapat bicara lagi, kepalanya berat dan lapat-lapat ia mendengar perkataan salah seorang, ih! Senjata rahasia apa yang digunakan olehnya? Jangan menggunakan sembelarang obat, kalau salah, lukanya bisa jadi semakin berat, ah! Kenapa seperti gigitan ular? Lihat! Mukanya bersemu hitam siapa mempunyai jarum mas? Coba keluarkan darahnya, tak usah! Senjata rahasia sudah terang direndam dalam bisa ular, hanya sebegitu yang dapat didengar keng tian. Ia ingin sekali memberitahukan mereka, bahwa dalam kantongnya terdapat pil peklengtan yang dibuat daripada soat lian, tapi mulutnya sudah terkancing. Kepalanya semakin lama jadi semakin berat dan sesaat kemudian, matanya gelap dan ia tak ingat dirinya lagi. Berselang tujuh hari, seperti orang yang baru mendusin dari suatu impian jelek, ia sadar kembali. Ketika itu, ia sendiri tentu saja belum mengetahui sudah pingsan begitu lama. Di antara kekaburan, ia ingat kejadian tujuh hari berselang dan ketika membuka kedua matanya, ia melihat sinar matahari yang menembus ke kamarnya dan dahan-dahan bunga yang bergoyang-goyang di luar jendela. Hidungnya mengendus serupa wangi-wangian yang halus sekali dan ia merasakan dadanya lapang. Oh, Tuhan! Terima kasih. Terima kasih banyak. Akhirnya ia mendusin juga demikian terdengar suara wanita yang lemah lembut. Ia melirik. Kedua wanita yang ia jumpakan di gunung Ciak Jesan pada tujuh hari berselang, kelihatan duduk di depan pembaringan sambil mengawasi mukanya dengan paras muka girang, sedang Yuliong Kiam tergantung di kepala ranjang. Kenapa aku bisa berada di sini? menanya kengtian. Tempat siapakah ini? Hei Ejiei, berkata Seng Ibu. Pergi ambil semangkuk somtung, air godokan yosom, sesudah itu, dengan suara halusia berkata kepada kengtian, kau sudah terkena senjata rahasia beracun si pengemis kusa dan sudah rebah di sini tujuh hari dan tujuh malam. Ini adalah rumah kami, kengtian meramkan kedua matanya, mengingat-ingat kejadian pada malam itu. Ia bergidik dan berkata dengan suara terharu, terima kasih bukan kau, tapi kamilah yang harus mengaturkan terima kasih padamu, sahut sinyonya sembari tertawa. Sesaat itu, gadisnya sudah masuk pula dengan membawa somtung yang lantas diberikan kepada kengtian. Sesudah minum air godokan itu, ia merasa badannya segar dan semangatnya terbangun. Hei-hei, berkata pula Seng Ibu. Bawa keluar pakaian tongkoko. Apa dua setel pakaian baru itu sudah selesai di jahit siang? Siang sudah selesai, jawab si nona kengtian mengendus bawa amis yang keluar dari pakaiannya dan melihat mati ibu dan anak itu agak merah, satu tanda bahwa bermalam-malam mereka sudah menggadangi dirinya mengingat kebaikan orang kengtian jadi sangat terharu dan berkata dengan suara perlahan, budimu yang sangat besar, seumur hidup tak akan aku lupakan, mendadak si nona tertawa nyaring. Ibu, katanya, apakah lagak ayahnya juga seperti ia, halus dan lemah lembut. Seng Ibu tertawa dan tak meladani pertanyaan puterinya yang nakal. Racun itu hebat luar biasa dan jarang terdapat dalam dunia, menerangkan si nyonya. Sebenar-benarnya kau sendirilah yang sudah menyembuhkan lukamu. Untuk apa mengaturkan terima kasih kepada kami apa menanya kengtian dengan rasa heran. Untung juga aku masih mengenali Yuliong Pokiam dan mengetahui kera menggunakan peklingtan, jawab nyonya itu. Kalau bukannya begitu, kami pun tak akan dapat berdaya lagi. Sinyonya tertawa-tawa dan kemudian menyambung pula penuturannya, orang yang paling dulu mendapat tahu, bahwakah sudah kena racun ular adalah si pedagang obat. Ia segera memberikan dua butir Yowan, pil, yang istimewa untuk menyembuhkan luka di gigit binatang berbisa. Obat itu sebenarnya sudah dipesan oleh sebuah toko obat besar di kota Pakhya dan oleh karena merasa sangat berhutang bu di atas pertolongan kita, tanpa merasa sayang ia sudah mengeluarkan obatnya yang mahal itu. Akan tetapi, Yowan tersebut juga hanya dapat menahan menjalarnya racun untuk sementara waktu. Buru-buru kami menyewa tandu dan membawa kau sampai di sini. Kami berusaha memberikan pertolongan dengan mengurut jalan darahmu, tapi semua tinggal sia-sia. Dalam kebingungan, tiba-tiba aku ingat, bahwa sebagai pemilik Yuliong Kiam, kau tentu membawa juga peklingtan yang terbuat dari Soat Lian. Benar saja kami beruntung menemukan pil yang mujarab itu dalam kantongmu dan buru-buru aku menghancurkan sebutir peklingtan dengan air salju, separoh aku cekokan ke dalam mulutmu dan separoh lagi dipoleskan pada lukamu. Hektometer. Sungguh hebat racun si pengemis kusta. Tiansan peklingtan yang dapat menyembuhkan segala rupa racun, masih memerlukan tujuh hari dan tujuh malam ketika itu. Keng Tian sudah sadar benar-benar dan ia ingat segala kejadian pada malam itu. Mendengar penuturan seng penolong, tanpa merasa ia menanya, kalau begitu kau kenal baik ayahku, bukan sinyonya mesem dan paras mukanya mendadak bersemu dadu, seperti juga pada malam itu, ketika mereka baru bertemu muka. Kenal baik ia mengulangi dengan suara perlahan. Kami berdua, aku dan ayahmu, adalah kawan bermain sedari kecil. Apakah ayahmu belum pernah menyebutkan namanya Tia Chiang Sintan? Yo Tiongeng aku adalah anak perempuan Tia Chiang Sintan, haa keng Tian mengeluarkan seruan tertahan. Kalau begitu, kau adalah Yopahmu. Ibu sering sekali menyebut namamu, apakah ibumu baik menanya nyonya itu sembari tertawa? Baik, jawabnya. Sering sekali ibu mengatakan, bahwa pada 20 tahun berselang, mereka pernah menerima budi ayahmu yang sangat besar. Lima tahun ayahku pernah menjadi murid Yosuchou, kakek guru, dan kalau dihitung-hitung, aku harus memanggil Susiok, paman guru, kepada Pehbo, mendengar itu, sinyonya lantas saja teringat segala kejadian pada 20 tahun berselang dan paras mukanya lantas saja menjadi guram. Apakah ayahmu baik ia menanya? Baik, tak kurang suatu apa, jawabnya. Di Tian San, ayah memelihara abunya Yosuchou, mendengar itu, muka sinyonya lantas menjadi terang kembali. Kami sebenarnya ingin pergi ke Tian San guna menyambangi kedua orang tuamu. Tak di nyana, di tengah jalan bertemu dengan kau. Benar-benar maunya Tuhan, namanya itu adalah Yoliu Cheng, bekas tunangan Tong Xiaolan. Belakangan sesudah pertunangan putus, ia menikah dengan C.E. Seqiu, seorang ahli silat Ngo Hengkun. Memang sudah lumrahnya, bahwa seorang wanita sukar sekali dapat melupakan kecintaannya yang pertama. Maka itu, walaupun sudah menikah dan mempunyai seorang puteri, kadang-kadang ia teringat segala kejadian yang lampau. Sesudah banyak tahun berpisah dengan Tong Xiaolan, sering-sering ia teringat bekas tunangan itu. C.E. Seqiu mengetahui isi hati istrinya dan pula mengetahui, bahwa sesudah mereka menikah dengan segala keberuntungan, kecintaan seng istri terhadap Tong Xiaolan bukannya kecintaan yang menyeleweng, akan tetapi suatu kecintaan dari seorang saudara. Di sebelah itu, ia pun merasa sangat kangen kepada Tong Xiaolan, sahabatnya. Maka itulah, ketika seng istri mengutarakan keinginannya, dengan segala senang hati ia menemani Yoli Ucheng untuk pergi mencari Tong Xiaolan. Dulu, keluarga C.E. bertempat tinggal di rumah Yotiongeng. Tapi belakangan, gara-gara suatu kejadian, mereka pindah ke Provinsi Sucuan. Oleh karena hebatnya racun, sesudah sadar beberapa hari, kengtian baru dapat jalan merayap dengan berpegangan tembok dan untuk mendapat kembali seluruh kesehatannya, agaknya ia harus mengasoh sedikitnya setengah bulan lagi. Maka itu, tak dapat tidak ia harus berdiam terus di rumah keluarga C.E. untuk beberapa lama. Dengan penuh kecintaan, keluarga tersebut merawat kengtian, terlebih pula Yoli Ucheng yang memperlakukan ia seperti puterannya sendiri. Puteri C.E. Seekiu, yang bernama C.E. Chiang He'e, adalah seorang gadis yang simpatik dan gembira sifatnya, dengan gerak-geriknya yang lincah bagaikan seekor burung kecil. Sering sekali ia menemani kengtian dan sering pula meminta petunjuk-petunjuk dalam ilmu silat. Dalam hari-hari pertama, oleh karena si pemuda belum kuat, Chiang He'e sering menuntun si pemuda waktu jalan di kebun belakang. Kengtian adalah seorang ksatria yang jiwanya bebas dari segala ingatan kotor dan sudah memperlakukan gadis itu seperti saudara kandungnya sendiri. Selang sepuluh hari lagi, kecuali badannya yang belum kuat betul, semua racun sudah tertolak keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan ia mendapat kembali kesehatannya. Malam itu, bersama Chiang He'e, ia jalan-jalan di luar rumah. Di bawah sinar bulan yang laksana perak, ribuan bunga menyiarkan bau harum semerbak, oleh karena waktu itu adalah buntut. Musim semi dan permulaan musim panas, dikala kembang-kembang sedang mekarnya. Sesudah bercakap-cakap ke barat dan ke timur, mendadak Chiang He'e munculkan soal Tian San. Apakah enak bertempat tinggal di Tian San? menanya si nona. Yang sudah biasa tak akan merasakan apa-apa, jawab keng Tian. Tapi untuk seorang yang baru datang, keadaan di sana tentu mengherankan dan ia harus menyesuaikan diri dulu. Seluruh tahun gunung itu ditutup es dan di mana-mana terdapat sungai es dipandang dari jauh, sungai-sungai es itu seakan-akan ribuan naga yang berwarna putih, oh, begitu berkata si nona dengan perasaan kagum. Bukankah tempat itu jadi seperti surga dalam dongengan tempat tinggalnya Dewi-Dewi Keng Tian jadi teringat pengcoan Tian Liye dan tanpa merasa ia berkata, aku sendiri pernah melihat keraton es di Tian San menanya Chiang He'e. Bukan, bukan di Tian San, jawabnya. Tiba-tiba si nona melihat paras muka Keng Tian yang sedikit guram. Apakah kau jadi ingat keluargamu? Lantaran aku menyebut-nyebut Tian San ia menanya. Sesudah kau sembuh, kami semua akan mengantar kau pulang ke Tian San. Bukan, aku bukan teringat keluargaku, sahut Keng Tian. Sesudah sembuh, aku malah ingin meneruskan perjalanan ke Sucoan Barat. Apa orang yang hidup di Tian San tak merasa kesepian menanya pula si nona. Di atas gunung terdapat beberapa keluarga yang berhubungan rapat sekali, sehingga kita tak merasa kesepian, menerangkan Keng Tian. Ie-Ie Ku juga berada di Tian San. Ia paling senang bergaul dengan nona-nona yang nakal, menurut kata ibu, ibumu dan adiknya adalah saudara kembar dan muka mereka sangat mirip, kata lagi Chiang He'e. Apa benar begitu benar, jawabnya sembari tertawa. Aku sendiri sering tak dapat membedakannya, apakah muka saudara misanmu mirip dengan kau, tanya Chiang He'e. Tidak, jawab Keng Tian sembari tertawa dan kemudian menambahkan, Piao Mo'aiku, adik misan perempuan, mirip sekali dengan kau, apa ia cantik, tanya si nona. Cantik. Sungguh cantik jawabnya. Secantik kau dusta, kata Chiang He'e. Ia tentu banyak lebih cantik. Sesaat kemudian, ia tertawa dan berkata pula, kata ibu, kau adalah seorang pemuda yang baik sekali, sama benar dengan ayahmu dulu. Kalau benar begitu, kau juga tentu adalah seorang muda yang sangat romantis, apa menegasi Keng Tian dengan perasaan jengah. Dulu, pada waktu ayahmu berdiam di rumah kakeku, Yotiongeng, ia telah menulis sebuah sajak yang kemudian disimpan oleh ibuku, menerangkan Chiang He'e. Belakangan, oleh karena merasa ketarik, aku mengambil sajak itu dan selalu ku bawa-bawa dalam kantongku. Aku sendiri tak begitu mengerti isinya dan ingin minta petunjukmu. Sesudah membaca itu berulang kali, sedikit banyak aku mengetahui, bahwa penulisnya adalah seorang lelaki yang sangat romantis, Chiang He'e adalah putri tunggal dari keluarga Chi'e dan sedari kecil mendapat didikan seperti seorang anak lelaki. Maka itu, ditambah dengan adatnya yang sangat pulos, ia selalu bicara terus terang, tanpa tereng aling-aling. Di lain pihak, mendengar si nona membicarakan soal ayahnya, Keng Tian merasa agak jengah. Akan tetapi, tersurung hati kepingin tahu, lantas saja ia berkata, bolahkah aku membaca itu kertas itu sudah pecah di sana sini, tapi huruf-hurufnya masih lengkap dan dapat dibaca. Di atas kalimat pek, culeng atau sajak seratus huruf terdapat tulisan yang artinya kira-kira seperti berikut, sungguh lelah, hidup terombang ambing, di antara lautan manusia, apakah ada sahabat yang mengetahuinya sarung pedang dan kantong syair adalah kawan satu-satunya, melawan seng angin malam, menginjak embon pagi, berjalan tak henti-hentinya, nyanyiannya yang keras menembus sawan. Suaranya yang santer membubarkan halimun. Bagaikan seekor burung gani yang terbang pergi akan kemudian balik kembali. Bagaikan si burung yo, bagaikan si burung walet, menginjak salju, tapaknya tak berbekas gunung yang tertutup awan, bayangan dalam impian, semuanya samar-samar, anak walet mencari sarang. Tapi takut rintangan sang tirai, walaupun dalam kantong sudah penuh dengan tulisan indah, tapi siapakah yang dapat menyampaikan kepada si dia demikianlah sambil memeluk him, menggubah lagu. Dengan metu mengawasi seng langit yang tiada tepinya. Sogor dan Cheng Liet, sampai kapankah kita dapat bertemu dulu, sajak itu sebenarnya ditulis oleh Tong Xiaolan lantaran ia tak dapat melupakan Lu Sun Yiu. Tapi Yoliu Cheng sudah salah sangka, ia menduga, bahwa Xiaolan menulis untuk dirinya sendiri, dan itulah sebabnya, mengapa ia lalu menyimpan sajak tersebut sebagai peringatan yang indah. Sehabis Keng Tian membaca, sambil tertawa Chiang Hei berkata, ibumu sungguh beruntung. Ayahmu membandingkan ia seperti seorang dewi, Sogor dan Cheng Liet dengan begitu, Chiang Hei juga sudah salah menafsirkan. Ia menganggap, dengan Sogor dan Cheng Liet dimaksudkan ibu Keng Tian. Tapi Keng Tian sendiri merasa sangat heran dalam hatinya. Membaca sajak itu, Keng Tian yang cerdas mengetahui, bahwa si penulis sedang memikirkan seorang wanita yang berada jauh, yang bagaikan sekuntum bunga, hanya dapat dipandang, tapi tak dapat dipetik. Ketika itu ayah berada dalam rumah keluarga Yo, maka tak bisa jadi sajak tersebut ditulis untuk Yo Poh Bo, katanya di dalam hati. Sebagai seorang yang tak mengetahui asal-usul sajak tersebut, Keng Tian segera menarik kesimpulan, bahwa ayahnya sudah menulis untuk ibunya sendiri. Begitu ayahnya, begitu juga anaknya, kata Chiang Hei Hei, tertawa. Kau pun tentu seorang muda yang romantis. Hanya sayang, Tiaw Mo Aimu tak berada di sini, mendengar perkataan si nona, Keng Tian jadi merasa geli dan berkata dalam hatinya, Hektometer. Mana kau tahu Piaw Mo Aiku dan Ka sendiri sama saja seperti ibumu dahulu, sedang aku sendiri tak berverbeda seperti ayahku. Mana kau tahu, bahwa di dalam hati aku sedang memikirkan seorang lain melihat si pemuda sebentar merengut dan sebentar mesem, Chiang Hei Hei jadi merasa heran sekali. Tiba-tiba Keng Tian mendem dan dari antara pohon-pohon bunga, berjalan keluar Ibu Chiang Hei Hei. Ibu, kenapa kau mencuri dengar pembicaraan kami tanya si nakal. Kalian bicara apa, sedikitpun aku tak dengar, jawabnya sembari tertawa. Ibu dan anak itu, yang perhubungannya, seperti juga kakak dan adik, gemar sekali berguyong-guyon, akan tetapi Keng Tian yang mendengar kata-kata mereka itu sudah jadi jengah sekali. Malam sudah larut, untuk apa pelhbo keluar seorang diri ya menanya. Ya memang sudah larut malam, jawab Seng Bibi sembari lirik mereka. Muka Keng Tian jadi berubah merah. Sesaat kemudian, Yoli Ucheng berkata dengan suara perlahan, Keng Tian, sekarang ini kesehatanmu belum pulih kembali. Hei Hei Ji Yei, tak boleh kau mengajak Tong Koko pergi terlalu jauh dari rumah ini, mendengar ibunya bicara sungguh-sungguh, si nona segera menanya, kenapa Keng Tian, berkata pula Yoli Ucheng tanpa menjawab pertanyaan putrinya. Apakah kau masih ingat si pengemis Kusta Chiang Hei Hei bergidik dan mendului menjawab, manusia jelek yang seperti beburonan itu sampai badanku menjadi debu, tak dapat aku melupakannya sebenar-benarnya, mukanya tidak begitu, kata Keng Tian sembari mesem. Jika tidak sengaja menakut-nakuti orang, ia sebenarnya adalah seorang pemuda yang berparas cakap, baru saja berkata begitu, hati Keng Tian tergoncang, oleh karena ia ingat seru pahal. Ia ingat penuturan kedua orang tuanya, kira bagaimana dulu mereka bertempur melawan Tok Liyong Chun Chia di suatu pulau kecil. Semula Tok Liyong Chun Chia adalah seorang penderita kusta dan kemudian melarikan diri ke pulau itu dan dapat menyembuhkan sendiri penyakitnya. Oleh karena itu, di kemudian hari, ia jadi sangat membenci manusia seumumnya. Sebagai seorang yang pernah membaca buku-buku pengobatan, Keng Tian sungguh tidak mengerti halnya si pengemis kusta. Dengan bisul-bisul yang memenuhi sekujur badannya, penyakitnya tentu sudah sangat berat, pikir Keng Tian. Tapi kenapa bulu alisnya tidak rontok? Apakah ia bukan seperti Tok Liyong Chun Chia? Jika benar begitu, penyakitnya tentu sudah sembuh lama sekali. Dulu, sesudah berlatih puluhan tahun, baru Tok Liyong Chun Chia memperoleh ilmu silat yang tinggi. Di lain pihak, si pengemis masih berusia sangat muda dan sebagai orang yang menderita penyakit kusta, siapakah yang sudi menjadi gurunya tapi, kenapa ia mempunyai kepandayan yang begitu tinggi? Demikianlah, macam-macam pertanyaan datang ke alam pikiran Keng Tian. Apakah si pengemis adalah murid Tok Liyong Chun Chia ini juga tak mungkin, oleh karena, sepanjang penuturan ibunya, sesudah ditakluki oleh Lus Uniyo, Tok Liyong Chun Chia telah kembali ke Tionggoan dan tiga tahun kemudian, ia sudah meninggal dunia. Waktu itu, usiasi pengemis kusta paling banyak baru dua atau tiga tahun. Keng Tian adalah seorang yang sangat cerdas, semakin ia memikir, semakin besar rasa sanksinya terhadap pengemis itu. Oh, boh, katanya. Kau menyebut-nyebutkan pengemis kusta itu, apakah dia sedang berada di dekat-dekat sini benar? Jawab Yoliu Cheng. Seorang guru silat dari Lengkoan datang berkunjung dan mengatakan, bahwa di tempatnya telah muncul seorang pengemis kusta yang menyeturukan orang-orang gagah dari rimba persilatan. Menurut katanya, Penglo Taipo juga telah direbohkan.